Mata Fang Tianan tiba-tiba melembut ketika dia melihat ke arah Meng Qingluo. Mata Meng Qingluo bertemu dengan mata Fang Tianan dengan tekat dan kebahagiaan. Bagi Fang Tianan, bertemu Meng Qingluo mungkin hanya sebuah kecelakaan dalam hidupnya, yang menyebabkan hubungan antara keduanya. Namun, bagi Meng Qingluo, dia sudah lama berharap bahwa masa depannya akan bersama Meng Qingluo satu sama lain dan menjadi tidak dapat dibedakan satu sama lain. Hanya saja Meng Qingluo tidak yakin bagaimana kultifator aneh ini akan memperlakukannya. Pada saat ini, karena Meng Qingluo dapat merasakan kelembutan di mata Fang Tianan, dan bahkan sedikit kekaguman, Meng Qingluo merasa seluruh hidupnya tampak seperti saat ini. Baru saja memperoleh energi warisan dari tanah suci, menjadi seorang kultifator, dan menemukan seorang kultifator muda yang peduli padanya sebagai pendamping Tao, keinginan apalagi yang bisa dimiliki Meng Qingluo. Anda tahu, situasi Meng Qingluo lebih beruntung dibandingkan dengan lebih dari 20 orang suci generasi ini di tanah suci. Di antara orang suci lainnya, jangan bicara tentang mereka yang tersingkir dalam menerima energi yang diwarisi dari tanah suci. Tidak semua orang suci seperti Meng Qingluo yang telah mencapai tingkat akhir adalah setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kultifator sejati. Tapi Fang Tianan sudah cukup untuk menjadi pemimpin sekte baru di tanah suci. Dibandingkan dengan status Meng Qingluo yang akan datang di tanah suci. Yang lebih dihargai Meng Qingluo adalah sikap Fang Tianan terhadapnya. Fang Tianan dan Meng Qingluo adalah orang pertama yang berada di pemakaman tanah suci. Masing-masing terus bekerja keras untuk mendamaikan energi dalam tubuhnya sendiri. Hanya dengan mengambil langkah pertama dan membiarkan energi ini didominasi oleh keinginan Fang Tianan dan Meng Qingluo, keduanya dapat menerobos energi warisan ini melalui kesatuan fisik yang intim dan tiba-tiba memasuki tubuh. Bahkan, keduanya masih memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan sepenuhnya dengan energi warisan tanah suci. Kerusakan yang terjadi pada tubuh mereka. Bagaimanapun, cara Fang Tianan dan Meng Qingluo menerima energi warisan tanah suci berbeda dari warisan sebelumnya. Semuanya berbeda. Ruang yang mereka berdua masuki adalah kuburan asli milik tanah suci. Energi warisan yang diterima secara alami adalah yang paling murni dan kuat. Namun, pada saat inilah Fang Tianan menemukan bahwa situasi didantian tengahnya tampaknya agak tidak sesuai dengan lautan kesadaran didantian bawah dan dantian atas. Mengapa ini? Pikir Fang Tianan dalam benaknya. Sedikit keraguan muncul. Secara logika, Fang Tianan telah berhasil menerima energi warisan tanah suci. Pada saat ini, Fang Tianan setidaknya harus menjadi seorang kultifator di tahap awal alam kaisar suci. Jika tidak, bahkan jika Fang Tianan dapat mengerahkan energi warisan yang tersembunyi di tubuhnya di masa depan, tingkat kekuatan terkuat yang dapat dia capai hanya akan berada di tahap tengah alam kaisar suci. Tetapi, Fang Tianan jelas merasa bahwa dia belum memasuki tahap awal alam kaisar suci. Ini membuat Fang Tianan merasa senang. Tiba-tiba itu menjadi sedikit halus. Mungkinkah karena teknik empat simbol didantian tengahnya telah menyerap sebagian besar energi warisan? Fang Tianan bertanya-tanya, area suanwu dalam teknik empat simbol telah ditingkatkan. Tentu saja, ini adalah hal yang memuaskan, tetapi setelah menstimulasi bakat hidupnya dan mendapatkan warisan tanah suci, jika kekuatannya bahkan belum mencapai alam kaisar suci, maka saya benar-benar tidak tahu apakah keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Fang Tianan tidak pernah meragukan kekuatan teknik empat simbol. Selama teknik empat simbol bisa disempurnakan sepenuhnya, belum lagi mencapai puncak alam kaisar suci, atau menerobos kungkungan alam kaisar suci dan mencapai level yang lebih tinggi, setidaknya bisa mencapai tingkat kekuatan. Alam kaisar suci, Fang Tianan masih sangat yakin akan hal itu. Masalahnya adalah di antara skill empat simbol yang sekarang dimiliki Fang Tianan, area Qinglong dan area Susaku telah sepenuhnya terbangun karena berada di dalam gua warisan dan dalam rencana patua Tiancan. Wilayah suanwu juga telah membuat kemajuan besar di bawah pengaruh energi warisan tanah suci saat ini. Fang Tianan merasa bahwa selama dia menekan ketidaksabarannya dan menghabiskan lebih banyak waktu mempelajari rute operasi wilayah suanwu, Fang Tianan akan berhasil mempelajari dan menguasai teknik dan gerakan yang diwakili oleh wilayah suanwu. Tinggal bagaimana menyempurnakan jalur latihan di kawasan macan putih. Jika kekuatan Fang Tianan dapat mencapai tahap tengah alam kaisar suci atau bahkan tahap selanjutnya dalam warisan tanah suci, Fang Tianan tidak terburu-buru. Hanya dengan kekuatan di tahap tengah dan akhir alam kaisar suci, peluang untuk menemukan dan menyempurnakan area macan putih akan jauh lebih besar. Namun, tingkat kekuatan Fang Tianan bahkan belum mencapai tahap awal alam kaisar suci. Bukankah ini berarti Fang Tianan tidak mungkin keluar dari kuburan di tanah suci? Ku bilang, jika kekuatanku tidak bisa mencapai tahap tengah alam kaisar suci, dan kekuatanmu tidak bisa mencapai tahap awal alam kaisar suci, apakah itu berarti kita berdua akan selalu terjebak? Apakah kamu ada di tempat ini? Ekspresi Fang Tianan tiba-tiba berubah dan dia bertanya pada Meng King Luo. Saya tidak begitu jelas tentang ini. Meng King Luo berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, jika itu adalah warisan normal dari tanah suci, selama kekuatan pemenang hadiah telah mencapai tahap awal. Alam kaisar suci, dan kekuatan gadis suci, dan telah mencapai tingkat tahap awal alam raja suci, maka akan mudah untuk keluar dari ruang warisan. Uh, Gumam Fang Tianan sambil memukul sudut mulutnya, sepertinya ini karena ini adalah pemakaman tanah suci yang sebenarnya. Bahkan dalam keadaan normal, hanya master sekte tanah suci yang bisa memasuki tempat ini. Tidak hanya membutuhkan warisan energi tanah suci, tetapi juga membutuhkan kekuatan alam kaisar suci tingkat tengah. Dan jika ada orang suci di sisinya, maka tingkat kekuatan master sekte dapat diturunkan sedikit dari tahap tengah alam kaisar suci, dan hanya tahap awal alam kaisar suci yang dapat dicapai. Mungkinkah setelah kamu memperoleh energi warisan dari tanah suci, kamu belum mencapai tingkat kekuatan pada tahap awal alam kaisar suci? Meng King Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Fang Tianan dengan aneh dan berkata, seharusnya tidak demikian. Tapi Fang Tianan menganggup dengan serius. Ini, ekspresi wajah Meng King Luo tampak lebih aneh lagi, ini benar-benar tidak terduga. Meng King Luo ingin berteriak di dalam hatinya sebelum Anda menerima energi warisan, Anda memiliki kekuatan mendiang Sein King Realem. Pada saat ini, mereka telah menerima energi warisan, dan mereka bahkan belum mencapai tahap awal alam kaisar suci. Memutar matanya, Meng King Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya tanpa daya Tianan. Sejujurnya, apakah kamu mengalami kecelakaan saat menerima warisan? Kecelakaan, Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak ketika mendengar ini. Apakah Anda ingin menjelaskan kepada Meng King Luo tentang teknik empat simbol? Fang Tianan tidak membuat keputusan khusus. Ini adalah rahasia terbesar tentang Fang Tianan. Setelah bocor, meskipun tidak pasti akan berdampak apapun pada Fang Tianan berdasarkan hubungan antara Meng King Luo dan Fang Tianan, hal itu masih terlintas di benak Fang Tianan penjelasan sebelumnya. Sebelum Fang Tianan menjadi seorang kultifator alam kaisar suci, yang terbaik adalah tidak mengungkapkan rahasia apapun tentang teknik empat simbol. Tapi sekarang Fang Tianan berada pada titik kritis tentang bagaimana menerobos dan menjadi seorang kultifator alam kaisar suci. Yah, Fang Tianan ragu-ragu dan berkata, ini memang sedikit mengejutkan, tetapi pada akhirnya, semua energi yang diwarisi memang terintegrasi ke dalam tubuh saya. Jika tidak, bagaimana saya bisa tahu bagaimana dengan rahasia warisan tanah suci? Itu benar, Meng King Luo mau tidak mau setuju setelah mendengar ini, jika Anda tidak mendapatkan energi warisan yang lengkap, informasi yang melekat pada energi ini tidak akan diketahui oleh Anda. Dalam hal ini, mungkin itu milik Anda, fisiknya, itu juga cukup istimewa untuk orang seperti orang suci kita. Mengapa kamu mengatakan itu? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebagai orang suci dari tanah suci, Anda memiliki perawakan yang istimewa. Anda harus mengetahui hal ini, kan? Ketika Meng King Luo bertanya, dia melihat Fang Tianan mengangguk, dan kemudian melanjutkan menjelaskan, jadi, orang suci dari tanah suci memasuki dunia. Ruang energi dari tanah suci virtual bersama dengan pemenang hadiah. Bagaimana jika ada orang suci yang ingin merebut warisan energi terakhir? Uh, apakah ini masih mungkin? Fang Tianan terkejut. Mentor saya membagikan informasi ini kepada saya pada hari pertama saya menjadi orang suci. Meng King Luo sepertinya tenggelam dalam ingatan, Selain itu, di masa lalu warisan tanah suci kita, ada juga memang ada situasi serupa, tapi tidak ada orang suci yang berhasil. Alasan terbesarnya adalah sebagai orang suci, tubuh kita tidak dapat menerima semua energi yang diwarisi. Meng King Luo hanya bisa melirik ke arah Fang Tianan sebelum melanjutkan, setiap pemimpin sekte di tanah suci kita adalah seorang kultifator laki-laki, bukan orang suci. Setelah mendengar ini, ekspresi Fang Tianan berangsur-angsur kembali tenang. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan Meng King Luo, Fang Tianan seharusnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mengapa situasi yang disebutkan oleh Meng King Luo terjadi. Ini pada dasarnya adalah energi Suan Wu, salah satu gejala sisa dari energi warisan. Ketika Fang Tianan menerima energi yang diwarisi dari tanah suci, dia sudah tahu bahwa energi yang diwarisi dari tanah suci ini berasal dari Suan Wu di antara empat simbol. Meskipun jenis energi ini memiliki persyaratan yang sangat kuat terhadap kebugaran fisik ahli warisnya, energi jenis ini juga memiliki perlakuan berbeda yang ketat terhadap jenis kelamin ahli warisnya. Setidaknya, energi warisan ini tidak dapat mengaktifkan bakat kehidupan di tubuh pewaris wanita untuk mencapai tujuan menciptakan kultifator kaisar suci tingkat menengah dalam waktu singkat. Kurung kurawal buka kurung siku buka kurung kurawal tutup. Jika ada orang suci yang benar-benar mendambakan energi yang lebih kuat, dan dengan demikian mengabaikan penerima yang dipilih, dan malah mengambil alidirinya sendiri untuk menerima energi warisan terakhir, maka kegagalan tentu saja akan menjadi hasil akhirnya. Selain itu, mengapa hadiah untuk merekrut menantu laki-laki di tanah suci mengharuskan praktisi pria berusia muda? Jika pewarisnya lebih tua, siapa yang tahu apakah dia akan mati seketika jika bakat hidupnya diaktifkan oleh energi warisan ini? Namun, meskipun dia tahu tebakan Meng Qingluo salah, Fang Tianan tidak langsung maju menjadi kultifator kaisar suci setelah menerima energi warisan. Ini sama sekali bukan karena kondisi fisiknya, melainkan karena teknik empat simbol di tubuhnya saat ini. Bahkan Fang Tianan tidak menjelaskan sepatah katapun. Seolah dia setuju dengan tebakan Meng Qingluo, Fang Tianan mulai berpikir. Dan bagaimana dengan Meng Qingluo? Setelah melihat reaksi Fang Tianan, dia secara alami mempercayai tebakannya. Mungkin itu menyentuh keraguan Fang Tianan. Dapat dikatakan bahwa Fang Tianan, sebagai pemenang bonti, memiliki fisik yang mirip dengan orang suci di tanah suci. Sungguh istimewa. Ngomong-ngomong, jika tidak ada pemimpin sekte dalam warisan tanah suci, apa yang akan terjadi dengan seluruh tanah suci dalam beberapa dekade mendatang? Beberapa saat kemudian, Fang Tianan tiba-tiba bertanya, apakah itu akan terjadi? Baru saja membiarkan posisi pemimpin sekte kosong. Tidak, Meng Qingluo menggelengkan kepalanya dengan kuat. Posisi pemimpin tanah suci tidak pernah kosong. Begitu pemimpin tanah suci tidak dapat menerima warisan, maka energi warisan ini, seperti situasi kita saat ini. Setelah Anda mati dengan nyaman, itu akan kembali untuk merangkul pemakaman tanah suci dan tidak akan berdampak banyak pada warisan tanah suci. Itu benar. Fang Tianan memikirkan informasi yang dia peroleh dari energi warisan dan setuju dengan pernyataan Meng Qingluo. Jadi, di permukaan, posisi pemimpin tanah suci akan diwarisi oleh orang yang paling kuat di antara pelindung asli. Meng Qingluo melanjutkan, Tahukah Anda, empat pelindung utama tanah suci juga memiliki setidaknya alam kekuatan di tahap awal alam kaisar suci. Apakah ini juga alasan mengapa terkadang tidak ada empat penjaga di tanah suci? Fang Tianan tidak bisa menahan senyum. Kamu masih ingin tertawa. Meng Qingluo membuat Fang Tianan kesal tanpa daya. Ini sudah menjadi kenyataan. Tidak ada gunanya bagiku untuk khawatir lagi. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak merentangkan tangannya. Kamu tidak bisa hanya menangis dan mengatakan bahwa kamu masih memiliki kesempatan, kan? Itu terlalu tidak realistis. Fang Tianan dan Meng Qingluo mengobrol satu sama lain, memahami pikiran satu sama lain dan mendiskusikan bagaimana menghadapi situasi selanjutnya. Namun, karena tingkat kekuatan Fang Tianan saat ini bahkan belum mencapai tahap awal alam raja suci, dan dia ingin mengandalkan usahanya sendiri untuk mencapai tingkat kekuatan seperti itu, dia seperti seorang kultifator dari dunia luar, seorang raja suci. Kemungkinan seorang kultifator di puncak alam akan menerobos dan menjadi seorang kultifator pada tahap awal alam kaisar suci dalam waktu singkat sangatlah kecil. Jika di luar, mata Meng Qingluo menunjukkan ekspresi kerinduan, satu-satunya cara bagi seorang kultifator di puncak alam raja suci untuk terus membuat terobosan adalah dengan memahami energi yang dalam dan melangkah lebih jauh. Di bawah keadaan, hey, Fang Tianan mau tidak mau matanya berbinar, ini arah yang bagus. Itu benar. Meng Qingluo juga berkata dengan penuh semangat, Tianan, kamu telah menyadari energi yang dalam. Lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan saat tinggal di tempat ini, jadi mengapa tidak belajar lebih banyak? Gunakan energi misteri dan berusahalah untuk mencapainya, menerobos sesegera mungkin untuk menjadi seorang kultifator di tahap awal alam kaisar suci. Dan Fang Tianan juga memikirkannya dan melakukannya. Namun, yang berbeda dari apa yang diharapkan Meng Qingluo adalah Fang Tianan sebenarnya menyesali betapa sulitnya memahami lebih jauh energi rahasia dalam waktu singkat. Oleh karena itu, selama periode waktu pertama, Fang Tianan lebih fokus pada area Xuanwu dari teknik empat simbol. Berbeda dengan gaya Senglong yang berkembang di daerah Qinglong dan gaya Phoenix terbang di daerah Suzaku, meskipun jalur operasi latihan di daerah Xuanwu sangat jelas, Fang Tianan belum pernah mencobanya di tubuhku sendiri. Pada saat ini, di pemakaman tanah suci, lingkungan sekitar sepi. Bahkan Meng Qingluo bekerja keras untuk menyesuaikan kondisi fisiknya. Fang Tianan akhirnya memiliki waktu dan suasana hati untuk mempelajari lebih lanjut tentang teknik di area Xuanwu. Kapasitas kekuatan bintang di dantian bawah jauh lebih kuat daripada energi kekuatan bintang yang dimiliki oleh Fang Tianan di alam mendiang Sengking. Bahkan energi kesadaran ilahi di lautan kesadaran Fang Tianan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Alasan terbesar mengapa Fang Tianan belum maju ke tingkat alam kaisar suci saat ini adalah karena situasi di Zhongdan Tian telah berubah. Selebihnya, apakah itu kekuatan bintang, kesadaran ilahi, atau ketahanan fisik Fang Tianan, pasti telah mencapai tingkat kultifator alam kaisar suci. Fang Tianan belum pernah memeriksa tubuhnya dengan cermat sebelumnya, tetapi sekarang, dia tidak mengetahuinya, dan dia terkejut saat melihatnya. Fang Tianan merasa bahwa meskipun tingkat kekuatannya belum benar-benar mencapai tingkat kaisar suci, selama dia bertarung, pikir Fang Tianan, dia tidak boleh lebih buruk dari para praktisi kaisar suci. Terutama dalam benak Fang Tianan, dia teringat adegan nenek bunga emas keluarga Dai mengambil tindakan, dan kemudian mengingat kembali momentum kuat yang ditunjukkan oleh kera raksasa tingkat 9. Titik-titik, Fang Tianan secara bertahap menyadari alam kaisar suci. Kultifator juga memiliki lebih banyak pemahaman dalam tindakannya. Tampaknya momentum di sekitarnya, medan gaya yang diciptakan, atau energi rahasia dapat secara akurat mengontrol gerakan tertentu, dan setiap serangan terkonsentrasi sepenuhnya pada titik tertentu, sehingga mencapai tujuan energi terkecil memberikan efek serangan terbesar, dan seterusnya, seiring dengan peningkatan dan peningkatan meridian tubuh, kekuatan bintang, dan kesadaran spiritual Fang Tianan, dia semakin memahami tentang situasi para pembudidaya Saint Emperor Realem dalam pikirannya. Sekalipun semua pengalaman berasal dari spekulasi Fang Tianan, menurut Fang Tianan, kesenjangan antara pengalaman tersebut dan fakta tidak boleh terlalu jauh. Nah, jalur pergerakan latihan di daerah Xuan Wu sebenarnya adalah gerakan yang ditujukan untuk pertahanan. Fang Tianan mencoba berkali-kali sambil mencoba mencari tahu latihan dan seni bela diri di daerah Xuan Wu, dan akhirnya mendapat beberapa informasi marginal, namun, meskipun tujuan utamanya adalah untuk bertahan, itu juga mengandung kekuatan ofensif yang kuat. Namun, ruang di mana Fang Tianan berada saat ini adalah kuburan tanah suci. Sama seperti Meng Qing Luo sebelumnya, ketika dia menggunakan jari Qing Luo, dia hanya mencobanya sebentar, dan Fang Tianan tidak dapat sepenuhnya mencoba gerakan ini. Tapi, apa yang harus kita lakukan dalam hal penamaan? Fang Tianan merenung? Gaya Seng Long dan gaya Fei Feng keduanya adalah nama yang bagus, tapi nama apa yang harus digunakan untuk jurus di wilayah Xuan Wu? Gaya Xuan Wu, atau gaya Kura-Kura Misterius. Yah, gaya penyu hitam lebih cocok. Fang Tianan memikirkannya, tapi dia tidak bisa menahan senyumnya. Berdasarkan penamaan jurus pada dua bidang Kung Fu empat simbol sebelumnya, nama-nama tersebut semuanya mempunyai tiga karakter. Karakter pertama mengacu pada tujuan jurus tersebut. Fang Tianan menggunakan kata Xuan dalam keterampilan dan gerakannya di daerah Xuan Wu, tetapi itu tidak berarti apa-apa. Karakter kedua dalam nama gerakan mengacu langsung pada empat area teknik empat simbol. Jika kita menggunakan kata Xuan Wu, itu akan menjadi terlalu mudah. Sebaliknya, gaya Xuan Wu yang lebih masuk akal. Kemudian dia melanjutkan menjelaskan, jadi, orang-orang suci di tanah suci memasuki ruang energi warisan tanah suci virtual bersama dengan para pemenang hadiah. Bagaimana jika ada orang suci yang ingin merebut warisan energi terakhir? Uh, apakah ini masih mungkin? Fang Tianan terkejut. Pada hari pertama saya menjadi orang suci, mentor saya membagikan informasi ini kepada saya. Mengqing Luo sepertinya tenggelam dalam ingatannya. Selain itu, di masa lalu warisan tanah suci kita, ada juga memang benar bahwa situasi serupa pernah terjadi, terjadi, tetapi tidak ada orang suci yang berhasil. Alasan terbesarnya adalah sebagai orang suci, tubuh kita tidak dapat menerima semua energi yang diwarisi. Jadi, Mengqing Luo hanya bisa melirik ke arah Fang Tianan sebelum melanjutkan, setiap pemimpin sekte di tanah suci kita adalah seorang kultifator laki-laki, bukan orang suci. Setelah mendengar ini, ekspresi Fang Tianan berangsur-angsur kembali tenang. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan Mengqing Luo, Fang Tianan seharusnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mengapa situasi yang disebutkan oleh Mengqing Luo terjadi. Ini pada dasarnya adalah energi suanwu, salah satu gejala sisa dari energi warisan. Ketika Fang Tianan masih berada di Pulau Gantung dan belum datang ke benua Tian Sheng, Fang Tianan sudah sangat jelas bahwa jika dia ingin menerobos dari alam Raja Suci untuk menjadi seorang kultifator Raja Suci, dia harus mengerti, misteri, melangkah lebih jauh. Entah itu Sim dari Meiju atau Nenek Jin Hua dari keluarga Dai, mereka semua menjelaskannya seperti ini. Menurut Sim, di antara seluruh Meiju, meskipun ada sepuluh biksu di puncak alam Raja Suci yang telah memahami energi mistik, mungkin tidak ada satu atau dua orang yang berhasil menerobos dan menjadi praktisi alam Raja Suci. Ini juga alasan mengapa di benua Tian Sheng, hanya mereka yang telah mencapai alam Kaisar Suci yang dapat diakui sebagai master. Fang Tianan untuk sementara mengabaikan perbedaan antara setiap alam kecil yang berbeda di alam Kaisar Suci, seperti alam Kaisar Suci tahap tengah dan alam Kaisar Suci tahap akhir. Situasi di area Suzaku dalam teknik ini. Dengan objek referensi kawasan Qinglong dan kawasan Xuanwu, sebenarnya sangat mudah bagi Fang Tianan untuk membedakan berbagai rute lari di kawasan Suzaku. Namun, perbedaan ini sepenuhnya terletak pada perubahan independen dari teknik empat simbol, dan bukan sesuatu yang dapat dikendalikan oleh Fang Tianan. Jika tidak, pikir Fang Tianan, dia dapat menggunakan perubahan rute lari teknik empat simbol untuk lebih meningkatkan pemahamannya tentang energi dalam kayu dan energi dalam air. Yah, sepertinya jika Anda ingin mengambil langkah maju dalam memahami energi yang dalam, tidak mungkin hanya berspekulasi dari teknik empat simbol, pikir Fang Tianan dalam hati. Saya masih menyadari bahwa jika pemahaman energi mistik begitu sederhana, jumlah praktisi alam kaisar suci di benua suci tidak akan terlalu langka. Apakah kamu harus mengandalkan sepenuhnya pada bakatmu sendiri? Jantung Fang Tianan berdetak kencang. Jika bukan karena warisan dari patua Tiancan, tidak ada yang tahu apakah Fang Tianan akan mampu mencapai tingkat kekuatannya saat ini. Hanya mengandalkan bakat kultifasi Fang Tianan sendiri, saya khawatir dia bahkan tidak akan bisa keluar dari tanah yang ditinggalkan dewa, bukan. Saya tidak tahu apakah saya akan mampu menerobos dan menjadi kultifator tahap awal alam kaisar suci. Fang Tianan melihat sekeliling ke tempat dia berada, peti mati kayu milik Master Sekte Tanah Suci sebelumnya. Itu masih diparkir dengan tenang di tengah seluruh ruangan. Satu demi satu, ada peti mati kayu besar yang mengelilingi cangkang suanwu yang besar. Adapun Mengqing Luo, dia berada di sudut ruangan, menyesuaikan postur tubuhnya dengan menyilangkan kaki dan lutut ditekuk. Setelah memikirkannya, Fang Tianan masih mendekati Mengqing Luo. Sepertinya ada keraguan di benaknya. Pihak lain masih perlu menjelaskan. Meski dalam kesadaran Fang Tianan, memang benar kami telah memperoleh banyak informasi tentang tanah suci yang datang dengan energi warisan, tetapi itu semua terkait dengan Master Sekte Tanah Suci. Menurut Fang Tianan, apakah itu dia dan Mengqing Luo? Jika ia benar-benar hanya bisa tinggal di kuburan tanah suci ini seumur hidupnya, dapatkah dikatakan bahwa informasi yang melekat pada energi warisan ini juga dapat didaur ulang ke dalam peti mati kayu besar? Anda tahu, informasi yang diterima Fang Tianan berisi pemahaman tentang tanah suci dari Master Sekte Tanah Suci sebelumnya. Saya tidak begitu jelas tentang alasan spesifiknya. Mengqing Luo merenung dan menjelaskan, namun, bagi pemimpin Sekte Tanah Suci, bahkan jika tidak ada cara untuk memahami informasi yang diserap dalam energi warisan, setelah keluar, dia bisa. Anda bisa mendapatkan bagian informasi ini melalui komunikasi dengan sesepu agung. Penatua yang hebat, Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ya, itu adalah tetua agung. Mengqing Luo berkata sambil tersenyum, di seluruh Tanah Suci, selain para Master Sekte yang telah memperoleh energi warisan dan dipromosikan ke Tanah Suci, hanya tetua agung Tanah Suci adalah yang paling misterius. Dapat dikatakan bahwa Penatua Agung dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh hadiah untuk merekrut menantu laki-laki. Kadang-kadang, satu masa jabatan Penatua bahkan mungkin bertanggung jawab penuh atas warisan dari dua atau tiga periode Master Sekte, dan sebelum tetua agung Tanah Suci berikutnya terpilih, sebaliknya, ini agak mirip dengan transmisi Master Sekte dari kekuatan top dan kekuatan kelas satu lainnya. Menurut apa yang kamu katakan, bukankah benar bahwa Penatua Agung Tanah Suci adalah orang yang paling berkuasa di seluruh Tanah Suci? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul sudut mulutnya, merasa sedikit curiga di dalam hatinya. Itu tidak bisa dikatakan. Mengking Luo melanjutkan, Master Sekte Tanah Suci masih merupakan orang yang paling penting, dan tetua agung lebih seperti pengurus Tanah Suci. Sebelum tetua agung berikutnya terpilih, yang sebelumnya Penatua Agung pasti akan ada cara serupa untuk mewarisi energi untuk menyampaikan lebih banyak informasi rahasia tentang Tanah Suci. Dalam hal ini, saya agak mengerti. Fang Tianan hanya bisa mengangguk sedikit. Sederhananya, alasan mengapa Tanah Suci masih bisa berdiri hingga saat ini lebih karena warisan dua garis. Yang pertama adalah kekuatan pemimpin Sekte Tanah Suci yang kedua adalah transmisi dan pewarisan tradisi dan informasi tentang Tanah Suci oleh Tetua Agung Tanah Suci. Hanya dengan cara ini, bahkan jika Master Sekte Tanah Suci mengalami beberapa kecelakaan saat menerima energi warisan dan tidak dapat memimpin seluruh Tanah Suci untuk terus bergerak maju, Tanah Suci tidak akan berada dalam bahaya karena hal ini. Di masa lalu, beberapa pemimpin Sekte Tanah Suci gagal menerima warisan, dan sebaliknya para penjaga Tanah Suci mengambil posisi sebagai pemimpin Sekte Tanah Suci. Dan perjalanan waktu tidak akan melambat hanya karena Fang Tianan dan Mengqing Luo tinggal di pemakaman Tanah Suci. Tanpa disadari, Fang Tianan pun menyadari bahwa ia membuang banyak waktu di tempat di mana energi tersebut diwarisi. Jika tidak, ketika kekuatanmu masih belum mampu menembus dan menjadi seorang kultifator di tahap awal alam Kaisar Suci, kamu juga harus mulai mencoba langkah berikutnya. Mengqing Luo melihat ekspresi sedih di wajah Fang Tianan dan tidak bisa, mau tidak mau menyarankan, mungkin akan ada beberapa penemuan yang tidak terduga. Dalam warisan Tanah Suci, setiap langkah pasti punya banyak alasan. Ini juga telah melalui ujian ribuan tahun. Setidaknya, sejauh ini fakta bahwa Tanah Suci masih ada di benua Tian Sheng adalah penjelasan terbaik. Tapi, Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Mengqing Luo dengan heran dan berkata, jika tidak ada penemuan yang menyenangkan setelah membuat keputusan ini, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Saat dia mengatakan itu, Fang Tianan menatap Mengqing Luo dengan makna mendalam di matanya. Wajah Mengqing Luo tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit merah. Bukankah ada jalan keluar dari semua pilihanku? Mengqing Luo bergumam dengan suara rendah, jika kamu yakin bahwa kamu dapat berhasil menyerang tahap awal alam Kaisar Suci dalam waktu singkat, berpura-pura saja bahwa saya tidak mengatakannya. Jika tidak, bisakah Anda memberikan solusi yang layak? Uh, Fang Tianan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata sambil tersenyum masam, kalau begitu lupakan saja. Fang Tianan tidak tahu berapa banyak waktu yang mereka berdua habiskan di tempat ini, tetapi sudah hampir dua bulan, bukan tiga bulan, sejak keduanya mulai menerima energi warisan Tanah Suci. Khususnya, setelah Fang Tianan memperoleh energi warisan, keduanya menghabiskan sebagian besar waktu dua bulan terakhir hanya di pemakaman Tanah Suci. Dan bagaimana dengan tingkat kekuatan Fang Tianan? Tidak sedikit pun kemajuan, Fang Tianan bahkan merasa bahwa tubuh Meng Qingluo lebih sejalan dengan energi warisan Tanah Suci, dan peningkatan fisiknya juga meningkat pesat. Sebaliknya, Fang Tianan, sebagai penerima energi warisan yang paling kritis, tampak sedikit tidak berdaya. Hal ini membuat Fang Tianan merasa sedikit malu. Usulan Meng Qingluo terdengar seperti tindakan putus asa di telinga Fang Tianan. Saya khawatir bahkan Meng Qingluo tidak terlalu optimis bahwa Fang Tianan dapat mencapai tingkat kekuatan di tahap awal alam Kaisar Suci dalam waktu singkat melalui usahanya sendiri, bukan. Bahkan Meng Qingluo sendiri, pada saat ini, hampir sama dengan Fang Tianan, masih berada di puncak alam Raja Suci, dan belum menembus tahap awal alam Raja Suci. Baiklah kalau begitu, lakukan saja apa yang kamu katakan. pikir Fang Tianan, jika dia menolak lagi, itu akan terasa sedikit sok. Bagaimanapun, Fang Tianan dan Meng Qingluo ingin menyempurnakan tubuh mereka sehingga mereka dapat dengan sempurna mengintegrasikan diri mereka dengan semua energi warisan, sehingga mereka dapat meninggalkan kuburan di Tanah Suci. Ini adalah harapan terbesar mereka saat ini. Secara khusus, Fang Tianan mungkin tidak terlalu ragu dengan langkah selanjutnya yang disarankan oleh Meng Qingluo. Sebaliknya, Meng Qingluo malu untuk mengatakannya. Dan sekarang, Fang Tianan belum begitu bertekad untuk mengambil tindakan putus asa. Sebagai seorang wanita, Meng Qingluo menyebutkannya di awal. Ketika dia berpikir bahwa kesadarannya secara tidak sengaja melakukan kontak dekat dengan pihak lain di lautan kesadaran Meng Qingluo, Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Meng Qingluo dengan ekspresi agak bahagia. Setelah memukul sudut mulutnya beberapa kali, Fang Tianan tiba-tiba merasa mulutnya cukup kering. Saat ini, Meng Qingluo mengenakan pakaian yang cerdas, dan seluruh tubuhnya memancarkan semangat kepahlawanan yang langka. Namun, saat mata Fang Tianan tertuju padanya, wajah Meng Qingluo langsung memerah. Ini benar-benar berbeda dari cara Meng Qingluo mengajukan lamaran langsung ketika dia berbicara tadi. He he, Fang Tianan langsung tersenyum malu-malu. Aku memberimu keuntungan. Ini mungkin adalah pemikiran paling benar di hati Meng Qingluo. Dan entah bagaimana, dalam benak Fang Tianan, sosok orang suci tanah suci lainnya yang dia lihat dengan matanya sendiri muncul. Bahkan orang suci gemuk yang meninggalkan kesan mendalam pada Fang Tianan tiba-tiba terlintas di benak Fang Tianan. Uh, Fang Tianan menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Jika wali yang memilih tanah suci-nya adalah wali yang gemuk. Fang Tianan merasa sakit kepalanya mungkin semakin parah, bukan? Dan, Anda juga harus menjalin hubungan tahu dengan orang suci ini untuk mendapatkan warisan tanah suci, tidak? Tepatnya, Ini adalah satu-satunya cara untuk memaksimalkan energi warisan yang telah masuk ke tubuhnya. Fang Tianan merasa dia akan langsung pingsan saat itu. Sepertinya makanan dan es asteriska juga enak. Wanita cantik selalu bisa memunculkan imajinasi indah saat berdiri di hadapan pria. Dan jika Anda bertemu dengan beberapa wanita dengan penampilan ekstrim, mereka mungkin tidak dapat diterima oleh sebagian besar praktisi pria. Untungnya, Untungnya, saya bertemu Meng Qingluo. Fang Tianan terus bergumam. Meng Qingluo mulai mengeluarkan beberapa bantal empuk dari tas penyimpanannya. Secara relatif, semuanya rata dengan tanah. Relatif luas, Fang Tianan melihatnya dan melihat bahwa ukurannya kira-kira sebesar tempat tidur yang biasa dia lihat. Hal ini membuat Fang Tianan menatap Meng Qingluo lagi, dengan tatapan yang sangat aneh di matanya. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda, bukankah ini yang telah Anda persiapkan? Fang Tianan bertanya dengan suara rendah, apakah ini juga salah satu misi orang suci? Jika ini masalahnya, bahkan jika Fang Tianan tidak lagi menolak hubungan dengan Meng Qingluo karena meningkatnya komunikasi antara keduanya, dia masih akan merasa sedikit rumit di hatinya. Bukankah ini berarti meskipun Meng Qingluo tidak memilih Fang Tianan sebagai pemenang hadiah, masih akan ada hari dan perilaku seperti itu? Mungkin, di alam bawah sadar Fang Tianan, dia menolak begitu saja, dan dalam keadaan saat ini, menjalin hubungan dengan Meng Qingluo lebih karena sifat tulusnya. Tentu saja tidak, Meng Qingluo tidak menyadari perubahan ekspresi wajah Fang Tianan, tetapi berkata pada dirinya sendiri, saya baru menyiapkan ini setelah saya datang ke Tanah Suci. Setelah tiba di Tanah Suci, Fang Tianan sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba suasana hatinya menjadi sangat rileks. Tidak peduli apa, selama Meng Qingluo belum siap sejak dia menjadi orang suci, atau Fang Tianan sedikit tertipu, Fang Tianan merasakan bahwa saat ini, ketika dia melihat Meng Qingluo lagi, kelembutan dalam ekspresinya tiba-tiba meningkat banyak. Sebelumnya, di aula utama ruang warisan, bukankah tas penyimpananmu tidak dapat menampung apapun? Fang Tianan sepertinya suka melihat ekspresi malu-malu di wajah Meng Qingluo, dan mau tidak mau berkata. Ditanyakan, di waktu itu, sepertinya aku melihat kamu telah menyerahkan banyak barang yang sudah disiapkan di tas penyimpananmu, kan? Kenapa? Bantal empuk ini tidak pernah dikeluarkan dan dibuang. Meng Qingluo tidak punya jawaban apapun, dia hanya memutar matanya ke arah Fang Tianan. Uh, Fang Tianan hanya bisa tersenyum. Bagi kalian para pria, kalian mungkin tidak peduli, tetapi bagi kami para wanita, ini adalah sesuatu yang harus kami persiapkan. Meng Qingluo bergumam dengan suara rendah, kamu tidak dapat berharap bahwa kamu akan memiliki sesuatu yang siap di tas penyimpananmu kamu punya barang-barang ini. Baiklah, Fang Tianan ragu-ragu sejenak, mengangkat bahu tak berdaya, dan berkata, saya tidak selalu mengetahui hal ini. Maksudmu, jika kamu tahu, kamu akan siap. Meng Qingluo menatap Fang Tianan dengan mata terbelalak. Saya pikir seharusnya begitu, itu seharusnya mungkin, kata Fang Tianan lembut. Hah, apa yang kamu katakan tidak benar. Meng Qingluo hanya bisa sedikit mengerutkan bibirnya dan berkata, aku tahu, katakan saja sesuatu yang baik. Tapi, Meng Qingluo berbalik dan sepertinya menyetujui sesuatu, memandang Fang Tianan dan berkata, saya sangat senang Anda dapat mengatakan ini saat ini, meskipun sedikit enggan. He he, Fang Tianan tentu saja tidak bisa sebodoh itu untuk mengatakan apa-apa lagi saat ini. Bagi Fang Tianan, itu akan menjadi hal yang merugikan tanpa manfaat apapun. Tubuh Meng Qingluo sangat lembut. Dalam pandangan Fang Tianan, tinggi badan Meng Qingluo tidak rendah, dan dia juga sangat ramping, kecuali beberapa tonjolan dilekukan yang sangat berlebihan. Namun, ketika Fang Tianan benar-benar melindungi Meng Qingluo, dia masih bisa merasakan tubuh ringannya. Ketika mereka berada di ngarai siansia, karena Fang Tianan menggendong Meng Qingluo di punggungnya, dia benar-benar bisa merasakan bahan di dadanya. Tanpa diduga, ketika Fang Tianan memeluk Meng Qingluo dari depan, pinggang orang lain, itu sangat halus, bahwa Fang Tianan tidak mau menggunakannya meskipun dia memiliki sedikit kekuatan ekstra. Ia takut pinggang lawan akan patah hanya dengan satu kekuatan. Setelah melepaskan ikat pinggang di pinggang Meng Qingluo, rasa halus di kulitnya menjadi semakin jelas. Berbeda dengan kecelakaan yang terjadi antara mereka berdua di lautan kesadaran, kini napas Fang Tianan dan Meng Qingluo tiba-tiba menjadi cepat. Terlebih lagi, di lautan kesadaran, perasaan terbesar seharusnya bersifat ideologis. Mendalam sekali, hampir sama dengan keadaan sebenarnya. Saat tangan Fang Tianan benar-benar menyentuh kelembutan dan kehalusan tubuh Meng Qingluo, Fang Tianan masih bisa merasakan kegembiraan yang ditimbulkan oleh sendewa itu. Tanpa sadar, tangan Fang Tianan mulai mendapatkan kekuatan. Dan ketika keduanya saling berhadapan tanpa keberatan, wajah Meng Qingluo akhirnya tampak benar-benar rileks. Hanya matanya yang terus menatap mata Fang Tianan, seolah dia ingin. Pada saat ini, ekspresi Fang Tianan terekam dengan jelas, dan sepertinya dia ingin merasakan kekuatan spiritual yang dia butuhkan dari mata Fang Tianan. Yah, dengan erangan lembut, tubuh Fang Tianan dan tubuh Meng Qingluo tiba-tiba menjadi negatif. Fang Tianan tiba-tiba memahami bahwa ada perbedaan besar antara komunikasi nyata dan komunikasi sadar murni di lautan kesadaran. Masing-masing sisi mempunyai keindahannya masing-masing. Namun, Fang Tianan sangat beruntung karena penghalang antara dia dan Meng Qingluo sepertinya tiba-tiba terbuka, dan keduanya telah benar-benar menyentuh bagian terdalam hati satu sama lain. Pada saat yang sama, pada saat ini, Fang Tianan dan Meng Qingluo tiba-tiba memancarkan aura perpaduan yang luar biasa. Seolah-olah energi warisan yang sebelumnya meningkatkan fisik Fang Tianan dan Meng Qingluo mulai menyatu satu sama lain pada saat ini, dan kemudian menempel satu sama lain. Jika meridian di seluruh tubuh Fang Tianan rusak sampai batas tertentu ketika menerima energi warisan dan tidak pulih sepenuhnya, maka pada saat ini, Fang Tianan dapat merasakan bahwa tubuhnya tampak semakin rileks kondisinya semakin membaik. Tentu saja, perhatian Fang Tianan saat ini mungkin tidak terfokus pada tubuhnya. Hal yang sama berlaku untuk Meng Qingluo. Di pemakaman Tanah Suci, Fang Tianan dan Meng Qingluo saling berhadapan, mengeluarkan suara paling primitif satu sama lain, dan selalu ada suara pop di setiap gerakan dan gerakan, menyebar dan bergema di seluruh kuburan. Jika orang lain melihat pemandangan ini, mata mereka mungkin akan melebar. Apakah ini penghujatan terhadap penguasa sekte Tanah Suci sebelumnya, atau penghinaan terhadap energi warisan Tanah Suci? Namun, dua anak muda, Fang Tianan dan Meng Qingluo, tidak akan menanggung beban seperti itu. Bukankah semua hal ini perlu kita hadapi dalam proses menerima energi warisan Tanah Suci? Untuk waktu yang lama, Fang Tianan tidak mengetahui apa energi bawaan Meng Qingluo sebagai orang suci di Tanah Suci. Namun, pada saat ini, bahkan jika Fang Tianan tidak banyak berpikir dan memperhatikan perubahan lingkungan sekitarnya, dia dapat dengan jelas mendeteksi kabut biru yang secara bertahap menyebar dari tubuh Meng Qingluo. Itu benar, itu kabut. Energi yang menyelimuti Fang Tianan dan Meng Qingluo adalah energi biru murni yang berasal dari tubuh Meng Qingluo, sedangkan atribut energi yang berasal dari tubuh Fang Tianan agak rumit. Ada cian yang melambangkan atribut kayu, ada juga merah yang melambangkan atribut yang, bahkan ada biru yang melambangkan suanwu dari energi warisan yang baru saja diperoleh Fang Tianan. Tentu saja, apakah itu aura cian atau merah, saat ini sangat tipis. Itu seperti api yang berkelap-kelip, sangat tidak stabil sehingga akan padam dalam sekejap jika ada hembusan angin. Hanya energi biru yang langsung menyatu dengan kabut biru yang menyebar dari tubuh Meng Qingluo. Mereka saling menembus. Energi biru dari tubuh Fang Tianan memasuki tubuh Meng Qingluo, dan energi biru yang menyebar dari tubuh Meng Qingluo juga akan ditransfer ke tubuh Fang Tianan. Berulang kali, beginikah kedua energi warisan itu saling melengkapi. Fang Tianan diam-diam terkejut. Jika tingkat kekuatan Fang Tianan saat ini telah mencapai persyaratan minimum untuk menerima dan merangsang energi warisan. Jika dia berada di tahap awal alam Kaisar Suci, maka untuk Fang Tianan. Saat ini, integrasi yang erat dengan tubuh Meng Qingluo dan perpaduan kedua pihak memang dapat membantu keduanya lebih menguasai energi tersebut. Setidaknya, murni dari sudut pandang fisik, itulah masalahnya. Satu-satunya hal yang disayangkan mungkin adalah tingkat kekuatan Fang Tianan. Itu tidak memenuhi persyaratan. Untuk sesaat, suasana hati Fang Tianan berubah. Ada juga beberapa pasang surut. Tapi, terserahlah, Fang Tianan dengan cepat melupakan hal itu dari pikirannya. Pikiran yang agak menyedihkan berubah untuk membenamkan diri dalam tubuh Meng Qingluo. Bahkan Meng Qingluo memiliki gagasan yang sama. Apa yang mereka lakukan sekarang hanyalah sebuah ritual yang mereka berdua lakukan sebelumnya karena putus asa. Jika itu dapat menggantikan kegagalan Fang Tianan yang tidak disengaja saat menerima energi warisan, tentu itu akan menjadi hasil terbaik. Jika tidak, maka itu sudah ditakdirkan. Tidak peduli itu Fang Tianan atau Meng Qingluo, mereka tidak akan menyesalinya. Dan itu terjadi dengan ide ini. Fang Tianan memandang Meng Qingluo dengan mata yang semakin lembut, dan tindakannya menjadi lebih lembut. Terdengar suara bas. Sepertinya dia sedang bermimpi tentang tubuh Qingluo. Tiba-tiba dia menjadi sedikit gugup, tidak dapat berbicara, dan bahkan tanpa kekuatan sama sekali. Suara menderu tiba-tiba muncul dari dantian tengah Meng Qingluo. Segera setelah itu, tubuh Fang Tianan dan Meng Qingluo muncul. Sepertinya mereka semua mencapai klimaks pada saat bersamaan. Dan dari dantian tengah Meng Qingluo, energi tiba-tiba muncul. Namun langsung menyelimuti tubuh Fang Tianan dan Meng Qingluo. Sebelum Fang Tianan dan Meng Qingluo sempat bereaksi, lima warna berbeda memancarkan cahaya setinggi langit. Baik Fang Tianan maupun Meng Qingluo sangat terkejut hingga mata mereka membelalak. Namun, energi warna-warni khusus ini ragu-ragu sejenak di sekitar tubuh Meng Qingluo. Setelah sedikit residu, energi itu sepenuhnya memasuki tubuh Fang Tianan. Ini adalah energi dari token itu. Meng Qingluo akhirnya mengatakan sesuatu. Saat Fang Tianan menunjukkan dengan matanya bahwa dia mengerti, seluruh tubuh Fang Tianan tiba-tiba berdiri dari tubuh Meng Qingluo, dan terangkat ke udara oleh energi warna-warni ini. Hanya mata Meng Qingluo yang masih terbuka lebar. Ada sedikit harapan dan sedikit perhatian, tapi tidak ada rasa malu sama sekali saat menghadapi tubuh terbuka Fang Tianan. Jadi begitu, kesadaran Fang Tianan sekali lagi terbenam dalam teknik empat simbolnya pada saat ini. Energi yang dipancarkan dari dantian tengah Meng Qingluo secara alami adalah energi dari Ordo Lima Arah. Bagian energi ini telah terbengkalai di tubuh Meng Qingluo. Meskipun berdampak kecil pada peningkatan kekuatan Meng Qingluo, tetap berada di dantian tengah Meng Qingluo secara alami akan mempengaruhi kapasitas dantian tengah Meng Qingluo. Ini mungkin kekuatan Meng Qingluo. Bahkan setelah mendapatkan energi warisan, dia belum dipromosikan ke alam kaisar suci, bukan? Saat tubuh Fang Tianan meninggalkan Meng Qingluo, Fang Tianan merasakan bahwa seluruh aura Meng Qingluo menjadi semakin halus. Sepertinya Meng Qingluo sedang berdiri di depan Fang Tianan, tetapi Fang Tianan tidak bisa merasakannya. Yah, perasaan ini sepertinya agak familiar. Fang Tianan bergumam pelan, ini seperti bertemu Meng Qingluo, seorang wanita yang menyamar sebagai pria, di kota kecil Simujiya. Pemandangan saat itu. Saat berikutnya, Fang Tianan langsung mengerti bahwa inilah adegan di mana Meng Qingluo memancarkan aura milik alam kaisar suci. Di kota kecil Simujiya, bukankah Meng Qingluo mengandalkan ledakan energi seketika dari lautan kesadaran untuk menciptakan aura yang sebanding dengan seorang kultifator di alam kaisar suci, sehingga menyembunyikannya dari Fang Tianan. Saat ini, secara alami tidak mungkin bagi Meng Qingluo untuk terus meledakan energi lautan kesadaran untuk dengan sengaja meningkatkan momentumnya. Jadi, pada saat ini, Meng Qingluo jelas telah berhasil memasuki ambang alam kaisar suci. Dan bagaimana dengan Fang Tianan? Di antara teknik empat simbol Fang Tianan, token merah dalam tatanan lima arah segera diintegrasikan ke dalam area Suzaku dari teknik empat simbol. Dalam sekejap, rute pergerakan merah langit memenuhi langit, mekar dengan kecemerlangan yang paling cemerlang. Dan Fang Tianan secara samar-samar sepertinya dapat melihat bahwa sinar cahaya merah ini sepertinya dijalin menjadi bentuk burung phoenix, secara mengejutkan, dicetak di mana-mana. Di daerah Suzaku siang kung fu. Ini bukan burung phoenix, tapi Suzaku. Fang Tianan memikirkan totem Suzaku di lautan kesadarannya dan segera mengkonfirmasi tebakannya. Hampir tidak ada perbedaan antara keduanya. Hanya saja totem dari Suzaku sangat halus dan jelas, seperti Suzaku asli yang muncul di pulau tengah di dalam lautan kesadaran Fang Tianan. Area Suzaku dalam teknik empat simbol terbuat dari sinar merah yang tak terhitung jumlahnya membentuk-bentuknya dari Suzaku, seperti cangkang kura-kura hitam yang terbuat dari garis-garis yang pernah dilihat Fang Tianan sebelumnya ketika dia memperoleh energi warisan tanah suci. Apa yang membuat Fang Tianan sangat bahagia adalah bahwa gaya phoenix terbang yang dia kenal sebelumnya masih dapat beroperasi secara mandiri saat ini, dan ketika Fang Tianan mencoba mengaktifkan seni bela diri ini, meridian yang mengalir di sekitar tubuh Fang Tianan mulai mengalir. Kekuatan bintang sebenarnya aktif mengikuti rute latihan di kawasan Suzaku yang baru terbentuk. Ini hanyalah peningkatan kekuatan secara instan. Fang Tianan hanya bisa menghela nafas. Bahkan jika Fang Tianan tidak sepenuhnya menampilkan gaya terbang phoenix, dia masih bisa merasakan bahwa dibandingkan dengan situasi saat ini, tidak ada kemungkinan untuk membandingkan gaya terbang phoenix sebelumnya. Saat berikutnya, Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dengan berani. Dapatkah dikatakan bahwa pada saat ini, dia sudah berada di level alam kaisar suci? Bagaimanapun, sebelum Fang Tianan, dia tetap berada di tahap akhir alam raja suci. Tetapi setelah menerima energi warisan tanah suci, baik kekuatan bintang di dantian bawah maupun energi ilahi di lautan kesadaran di dantian atas telah mencapai dia tidak lebih lemah dari para penggarap awal alam kaisar suci. Hanya situasi di tengah dantian yang lebih rumit dan mengejutkan. Dalam keadaan seperti itu, Fang Tianan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat. Bukankah itu berarti Fang Tianan telah berhasil menyelesaikan terobosannya? Dalam sekejap, Fang Tianan merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar dari pegunungan menuju air, dan desa lain penuh dengan bunga dan pepohonan. Di antara empat teknik gajah di dantian Fang Tianan, token merah segera mulai melarikan diri ke area Suzaku. Pertama, karena pemahaman Fang Tianan tentang misteri Yan Yang yang berhubungan dengan wilayah Suzaku. Secara relatif, Fang Tianan tidak begitu optimis tentang energi mendalam yang terkait di wilayah Qinglong dan wilayah Suan Wu. Kedua, Fang Tianan sepertinya telah memperhatikan bahwa setelah lima perintah memasuki dantian tengah Fang Tianan, hanya yang merah yang paling aktif. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada empat token lainnya. Fang Tianan bergumam diam-diam, jika token emas dapat secara langsung merangsang zona macan putih yang pernah jatuh ke dalam ketiadaan, maka itulah keuntungan terbesar saya. Siapa yang mengizinkan energi yang diwarisi dari Tanah Suci untuk mengaktifkan area Suan Wu dalam teknik empat simbol Fang Tianan kali ini? Maklum, Fang Tianan berharap token emas tersebut bisa mengaktifkan area kosong macan putih. Setidaknya, dengan cara ini, teknik empat simbol Fang Tianan dapat disempurnakan sepenuhnya untuk pertama kalinya. Bahkan jika Fang Tianan untuk sementara gagal maju menjadi seorang kultifator alam Kaisar Suci, Fang Tianan akan merasa puas. Namun, situasi sebenarnya adalah setelah token merah dalam perintah lima arah sepenuhnya terintegrasi dengan rute latihan di area Suzaku, Fang Tianan samar-samar merasa bahwa dia sudah memiliki kekuatan alam Kaisar Suci awal. Ini adalah tahap awal dari alam Kaisar Suci. Fang Tianan menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia semakin menantikan untuk melihat apa dampak empat token yang tersisa terhadap teknik empat simbolnya. Bisa dikatakan, perintah lima arah adalah item yang diperoleh secara tidak sengaja oleh Fang Tianan dan Mengqing Luo setelah datang ke Tanah Suci dan melalui banyak ujian warisan Tanah Suci. Secara khusus, perintah lima arah tidak dapat dilihat oleh kultifator lain, dan hanya Fang Tianan yang dapat mendeteksinya. Sudah cukup bagi Fang Tianan untuk menganggapnya serius. Dan tubuh Mengqing Luo bersendewa dengan Ordo Lima Arah. Perintah lima arah dapat diintegrasikan sepenuhnya ke dalam tubuh Mengqing Luo, dan telah tidak aktif di dantian tengah Mengqing Luo, yang juga merupakan pertunjukan yang agak aneh. Fang Tianan tidak bisa tidak berpikir. Alasan mengapa dia dan Mengqing Luo bisa datang ke pemakaman sebenarnya milik Tanah Suci yang belum pernah didatangi siapapun di masa lalu warisan Tanah Suci mungkin karena perintah lima arah. Fang Tianan ingat ketika keduanya pertama kali menemukan gerbang cahaya di ruang warisan, itu karena energi token Qian yang keluar dari tubuh Mengqing Luo. Segera setelah itu, di aula warisan, lima token lagi muncul pada saat yang sama, membuat Fang Tianan dan Mengqing Luo. Sesampainya di pemakaman di Tanah Suci. Bagaimana sekarang? Setelah Fang Tianan menerima energi warisan Tanah Suci, situasi tak terduga terjadi karena teknik empat simbol, dan kemunculan Ordo Lima Arah membuat pemahaman Fang Tianan tentang misteri yang yang mencapai tingkat seorang praktisi di tahap awal dari alam Kaisar Suci. Tampaknya antara kemunculan tatanan lima arah dan teknik empat simbol yang dipraktikan oleh Fang Tianan. Ada hubungan yang tidak bisa dijelaskan. Dalam perjalanannya, sepertinya dia ditarik oleh Ordo Lima Arah. Sementara Fang Tianan menghela nafas dalam hatinya, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa bahkan dia dapat menemukan tatanan lima arah mungkin karena dia telah berlatih teknik empat simbol. Secara kebetulan, ketika kesadaran spiritualnya menyebar, dia mengilhami Azure Dragon Totem dan Suzaku di lautan kesadaran. Apakah karena energi totem? Karena ada hubungan erat antara Ordo Lima Arah dan Kung Fu Empat Simbol, apakah warisan Tanah Suci akan berkaitan erat dengan Kung Fu Empat Simbol? Dalam benak Fang Tianan, wujud kura-kura hitam besar muncul untuk pertama kalinya. Namun yang membuat Fang Tianan masih sedikit bingung adalah Suang Wi bisa dikatakan sebagai Suan Wu di antara empat simbol, namun Wu Fang Ling memiliki lima token, yang satu lebih banyak dari teknik empat simbol. Tanpa sadar, Fang Tianan memusatkan perhatiannya pada token kuning itu. Jika empat token lainnya dapat berhubungan dengan empat area teknik empat simbol, apa peran token kuning ini? Pada saat Fang Tianan sedang berpikir, token Tian dan token biru terbang langsung ke area King Long dan area Suan Wu hampir secara parsial. Kami datang, kata Fang Tianan diam-diam. Perubahan selanjutnya adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh Fang Tianan. Bahkan bisa dikatakan sebagai hal yang paling dinantikan oleh Fang Tianan. Seolah-olah ada suara cepat, atau mungkin dua suara, Fang Tianan memperhatikan bahwa kedua token tersebut, dan cahaya yang dipancarkan oleh rute latihan di kedua area tersebut secara bertahap bergabung. Namun berbeda dengan situasi sebelumnya di mana lampu merah di area Suzaku dan token merah langsung menyatu. Penggabungan saat ini, baik dari segi pergerakan maupun kecepatan, tidak ada bandingannya dengan yang sebelumnya. Saya tidak tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk menyadari energi rahasia kayu dan rahasia air. Fang Tianan membayangkan dengan keberuntungan di dalam hatinya. Kecepatan penggabungan kedua token dengan rute latihan empat gambar di area itu sangat lambat sehingga melebihi imajinasi Fang Tianan. Fang Tianan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi cahaya di kedua area tersebut masih berkedip-kedip. Untuk sesaat, bentuk token dapat muncul dengan jelas, dan untuk sesaat, itu adalah pola murni dari jalur pergerakan teknik. Pada akhirnya, Fang Tianan akhirnya menghela nafas. Token cian dan token biru sepertinya tiba-tiba menyerah, dan malah menjadi independen dari cahaya rute latihan. Itu hanya secercah cahaya di dalamnya, dan token serta rute latihan dipisahkan. Pada saat yang sama, token emas, yang selama ini diam, tiba-tiba terbang menuju area harimau putih teknik empat gajah. Sebelum Fang Tianan sempat mengamati apa yang akan terjadi pada token emas ini, token emas tersebut menghentikan semua gerakan dan melayang dengan tenang di atas area harimau putih yang kosong. Uh, Fang Tianan terdiam. Daking adalah rute pengoperasian keterampilan di area macan putih. Sangat tidak mungkin mengandalkan token untuk mengaktifkannya. Ngomong-ngomong, di mana token ini? Fang Tianan mau tidak mau mengalihkan perhatiannya ke token kuning. Fang Tianan menunggu lama, tetapi tidak menemukan tanda-tanda token kuning itu bergerak. Hanya tergantung di udara, melayang tepat di atas teknik empat simbol. Fang Tianan merenung. Tampaknya sejak perintah lima arah memasuki tubuh Fang Tianan, token kuning ini belum dipindahkan benar-benar mubasir. Kalau tidak, posisi akhir dari token kuning ini tepat di atas teknik empat simbol. Ketika Fang Tianan memikirkannya dengan hati-hati untuk waktu yang lama dan tidak dapat menemukan alasannya, Fang Tianan akhirnya menyerah untuk berpikir dengan marah. Bagi Fang Tianan saat ini, ini bukan waktunya untuk linglung. Karena pada saat ini, Fang Tianan merasakan energi yang dipancarkan oleh tatanan lima arah, tepatnya, energi lima warna yang mengelilingi tubuh Fang Tianan tiba-tiba menghilang, dan semuanya menghilang ke dalam tubuhnya, menyatu ke dalam empat teknik simbol. Hanya lampu merah yang diinvestasikan langsung di area Suzaku, sedangkan sisa energinya diintegrasikan secara terpisah ke dalam token. Dan dengan datangnya lampu merah ini, kecerahan area Suzaku dalam teknik empat simbol Fang Tianan tampak menjadi semakin kuat. Benar-benar melebihi kecerahan area lainnya. Pada saat yang sama, kesadaran Fang Tianan juga keluar dari teknik empat simbolnya. Tepat pada waktunya untuk menatap mata khawatir Meng Qingluo. Untuk sesaat, suasana hati Fang Tianan juga terasa hangat, tetapi segera, keinginan muncul di mata Fang Tianan. Siapa yang membuat Meng Qingluo masih terbuka saat ini? Ah! Apa yang kamu lihat? Meng Qingluo tiba-tiba menyadari situasinya saat ini dari mata Fang Tianan, dan segera berkata dengan marah kepada Fang Tianan karena malu, berbalik, jangan lihat. Namun, Fang Tianan tidak mau mematuhi instruksi Meng Qingluo. Baiklah, saya melihat milik Anda, tetapi Anda benar-benar dapat melihat milik saya. Bagaimanapun, situasi Fang Tianan saat ini adalah situasi Meng Qingluo. He he, Fang Tianan memiliki senyum lucu di bibirnya. Sambil mengagumi sosok sempurna Meng Qingluo, dia menatap Meng Qingluo dan segera mengenakan pakaiannya. Berpikir bahwa Meng Qingluo sangat memperhatikan keselamatannya sendiri sehingga dia bahkan lupa mengenakan pakaiannya, Fang Tianan merasa cukup bangga. Tampaknya identitas Meng Qingluo sebagai orang suci tanah suci adalah alasan mengapa dia bersama Fang Tianan. Pada saat ini, seolah-olah dia benar-benar terhapus dari kesadaran Fang Tianan. Tentu saja, meskipun Meng Qingluo buru-buru menutupi tubuhnya, perasaan asmara yang tidak sengaja dia ungkapkan dengan tergesa-gesa membuat Fang Tianan merasa gatal. Uh, Fang Tianan segera menyadari rasa malu di tubuhnya, dan berhenti memperhatikan situasi Meng Qingluo. Sebaliknya, dia meniru tindakan Meng Qingluo dan mengeluarkan satu set pakaian baru dari tas penyimpanan pada. Kali ini, Meng Qingluo mengambil bantal empuk yang telah diratakan di tanah dan memasukkannya kembali ke dalam tas penyimpanannya. Meskipun Fang Tianan memiliki tatapan aneh di matanya ketika dia melihat tindakannya, Meng Qingluo masih tersipu dan mengurus semuanya. Ayo pergi, sudah waktunya kita meninggalkan tempat ini. Setelah mereka berdua berkemas, Fang Tianan berkata kepada Meng Qingluo, saya tidak tahu berapa hari telah tertunda selama periode waktu ini. Apakah Anda telah dipromosikan menjadi seorang kultifator alam Kaisar Suci? Meng Qingluo memandang Fang Tianan dengan gembira. Yah, kata Fang Tianan, dengan senyuman di bibirnya, bukankah ini semua berkatmu? Mungkin memikirkan alasan mengapa Fang Tianan berhasil maju menjadi kultifator alam Kaisar Suci, wajah Meng Qingluo memerah tanpa sadar. Bahkan dalam penampilannya, Meng Qingluo akan selalu menunjukkan kekesalan atas godaan Fang Tianan, tetapi di dalam hatinya, Meng Qingluo tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi dia dipenuhi dengan kebahagiaan yang mendalam. Dari sudut pandang Fang Tianan, penampilan Meng Qingluo terasa seperti dia ingin menolak seseorang sebagai imbalan atas sambutannya. Saat ini, hubungan kedua orang tersebut jelas telah melangkah lebih jauh. Terlebih lagi, komunikasi antara kedua orang tersebut hanya berupa beberapa kata, namun mereka dapat memahami pikiran satu sama lain secara diam-diam. Setelah kekuatan Fang Tianan menerobos dan dia menjadi seorang kultifator alam Kaisar Suci, menjadi sangat mudah bagi mereka berdua untuk meninggalkan kuburan di Tanah Suci. Para Master Sekte Tanah Suci sebelumnya hanya dapat masuk dan keluar dari kuburan Tanah Suci. Hal ini tentunya karena para Master Sekte Tanah Suci telah memperoleh energi warisan Kaisar Suci. Ini juga di satu sisi. Dengan energi misteri, ditambah tubuh Master Sekte Tanah Suci. Setelah menahan transformasi energi warisan Tanah Suci, para Master Sekte Tanah Suci sebelumnya seperti kunci berbentuk manusia untuk memasuki pemakaman Tanah Suci. Fang Tianan bisa pergi dari sini kapanpun dia mau. Ini juga alasan mengapa Fang Tianan tidak dapat meninggalkan pemakaman Tanah Suci dengan lancar karena tingkat kekuatannya. Bahkan jika Meng Qingluo bisa mencapai tingkat kekuatan Kaisar Suci sebelum Fang Tianan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, energi warisan yang diterima Meng Qingluo pada dasarnya berbeda dari energi Fang Tianan. Kalau begitu kita berangkat sekarang, kata Meng Qingluo, ada juga beberapa yang spesial. Dia melihat sekeliling. Kenapa? Kamu tidak tega pergi, bukan? Fang Tianan memandang Meng Qingluo dengan cukup geli dan berkata, jika kamu mau, kamu bisa masuk ke sini lagi di masa depan. Meng Qingluo tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Fang Tianan dengan heran. Dia sepertinya bertanya, apakah ini benar? Tentu saja, pikirkanlah kali ini. Bagaimana Anda sampai di sini? Fang Tianan menjelaskan, meskipun Master Sekte sebelumnya di Tanah Suci tidak dapat memimpin orang lain di sini, Anda sudah melakukannya, muncul di sini, jadi tentu saja ini merupakan pengecualian. Terlebih lagi, bukankah menurutmu sebagian energi warna-warni terakhir telah memasuki tubuhmu? Energi dalam token lima pihak ini seharusnya berbeda dari energi yang diwarisi, kan? Kata Meng Qingluo masih agak bingung. Ayo kita coba, dan kita akan tahu, kan? Fang Tianan mengerutkan bibirnya dan tersenyum tipis. Saat berikutnya, momentum seluruh tubuh Fang Tianan meledak, dan mengaktifkan energi misteri Yan Yang. Pada gilirannya, sesuai dengan instruksi dari informasi yang melekat pada energi warisan, dia menggambar di balik lautan kesadarannya. Setelah sosok aneh, Fang Tianan dan Meng Qingluo tiba-tiba muncul di depan mata mereka, dan kemudian muncul di aula utama Tanah Suci. Hah! Meng Qingluo membuka matanya dengan rasa ingin tahu, dan yang dilihatnya adalah ledakan kegembiraan. Aula Tanah Suci saat ini bukanlah aula warisan yang pernah ditinggali Fang Tianan dan Meng Qingluo, melainkan aula asli, yang berdiri di lokasi Tanah Suci. Di hadapan Meng Qingluo, tetua agung Tanah Suci dan beberapa tetua lainnya muncul. Secara khusus, penatua Mu Tianfeng, yang dikenal oleh Fang Tianan dan Meng Qingluo, juga terdaftar di antara mereka. Penatua Mu, Meng Qingluo tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dan berteriak pelan. Mu Tianfeng, yang duduk di kursi tetua, memandang Fang Tianan dan Meng Qingluo dan mengangguk sedikit dengan ekspresi lega di wajahnya. Mampu menjadi sesepuh Tanah Suci, terutama ketika dia sangat mengenal Meng Qingluo, Mu Tianfeng yakin Meng Qingluo dan Fang Tianan pasti akan mendapatkannya ketika dia melihat Meng Qingluo untuk pertama kalinya sudah lewat. Adapun apakah itu warisan pemimpin sekte Tanah Suci atau warisan pelindung Tanah Suci, Mu Tianfeng tidak tahu untuk saat ini. Namun, bagi Meng Qingluo, sebagai orang suci Tanah Suci, tidak peduli apakah pemenang hadiah yang dipilih menjadi pelindung atau pemimpin Tanah Suci, itu adalah hal yang sangat beruntung. Paling tidak, Meng Qingluo bisa menjadi seorang kultifator sesuai keinginannya, dan itu membuktikan bahwa Meng Qingluo memiliki ketelitian yang baik dalam memilih pendamping Tao, bukan. Berbeda dengan Meng Qingluo yang memperhatikan penatua Mu Tianfeng, Fang Tianan segera melihat posisi di sekitarnya. Jika dia dan Meng Qingluo kembali langsung ke olah Tanah Suci setelah mendapatkan energi warisan, lalu bagaimana dengan praktisi dan orang suci lainnya yang berpartisipasi dalam energi warisan Tanah Suci? Anda tahu, seperti Fang Tianan dan Meng Qingluo, ada total 12 pasang orang suci dan pemenang hadiah yang akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan Tanah Suci. Selain Fang Tianan, selain Meng Qingluo, ada dua pasang anak muda lainnya. Yang membuat Fang Tianan penasaran adalah bahwa orang suci gemuk yang sangat mengesankan Fang Tianan sebenarnya ada di antara mereka. Apakah ini berarti para kultifator dan orang suci yang telah memperoleh energi warisan telah keluar dari ruang warisan terlebih dahulu, atau apakah ini berarti kedua pasang anak muda ini telah gagal dan tersingkir? Fang Tianan bertanya-tanya di dalam hatinya. Ada secercah keraguan. Segera, di samping Fang Tianan dan Meng Qingluo, orang suci dan pemenang hadiah lainnya muncul. Wajah kedua orang ini dipenuhi dengan kegembiraan. Berhasil, Fang Tianan dan Meng Qingluo saling memandang dan melihat makna di mata masing-masing. Namun, di waktu berikutnya, meski hari semakin larut, tidak ada orang baru yang muncul. Baru pada saat itulah Tetua Agung Tanah Suci berdiri dan mengumumkan kepada empat pasang anggota di Aula Penantian hari ini berakhir di sini. Baik para penggarap dan orang suci yang telah menerima warisan, jika Anda masih belum saya belum mendapatkan energi warisan, jika bersedia, harap tetap berkumpul di Aula Utama besok pagi. Tetua Agung Tanah Suci juga melihat secara khusus ke arah Fang Tianan, Meng Qingluo, dan sepasang anak muda yang muncul di saat-saat terakhir, dan kemudian melanjutkan, jika ada di antara Anda yang telah memperoleh energi warisan, saya harap semua orang akan memperolehnya. Lakukan sesegera mungkin, biasakan diri Anda dengan energi di tubuh Anda, dan gunakan kekuatan Anda untuk menciptakan hari esok yang lebih cerah bagi Tanah Suci kita. Sedangkan untuk upacara Ketua Sekte terakhir, kita harus menunggu semua peserta kembali ke Aula Utama Tanah Suci sebelum bisa digelar secara megah. Mengenai perkataan Tetua Agung Tanah Suci, Fang Tianan masih sedikit bingung di dalam hatinya. Namun, di bawah tatapan semua orang, Fang Tianan tentu saja tidak ingin bertanya lebih lanjut. Melihat setiap Tetua di Aula tampaknya setuju dengan kata-kata Penatua Agung Tanah Suci, Fang Tianan segera mengikuti Meng Qingluo, meninggalkan Aula, dan kembali ke kediaman Meng Qingluo. Saya bertanya, bukankah mungkin bagi seorang kultifator yang telah memperoleh energi warisan untuk segera mengungkapkan identitasnya. Meskipun Fang Tianan mengatakan bahwa dia tidak terlalu peduli dengan posisi Master Sekte Tanah Suci. Yang lebih dia perhatikan adalah mampu memiliki kekuatan seorang kultifator alam Kaisar Suci, Fang Tianan dapat dianggap telah memperoleh energi warisan Tanah Suci para pembudidaya keluar dari ruang warisan, yang membuat hati Fang Tianan khawatir, sedikit keraguan muncul. Itu wajar, Meng Qingluo berkata tanpa basa-basi, bahkan jika kamu mendapatkan posisi pemimpin Sekte Tanah Suci, kamu masih harus menunggu sampai semua peserta lain telah maju sebelum kamu dapat memimpin Sekte tersebut upacara pemimpin. Bar Uh, Fang Tianan tertegun sejenak, jika masih ada penjaga Tanah Suci dan sejenisnya, dan mereka belum meninggalkan ruang warisan, sangat sulit untuk memulai upacara ketua Sekte kan. Jauh Jangan khawatir, Meng Qingluo tersenyum dan berkata, sebentar lagi, Tetua Agung akan menentukan siapa yang memperoleh warisan terakhir dan siapa yang tersingkir. Jika waktunya tiba, dia pasti akan mengambil inisiatif. Saya datang untuk membahas ini, bersamamu. Lalu apa yang akan saya lakukan malam ini? Fang Tianan berkata sambil tersenyum masam, menunggu saja seperti ini. Selain itu, apakah orang-orang yang tersingkir dari ruang warisan juga akan muncul di Aula Utama Tanah Suci? Ya, Meng Qingluo mengangguk, apakah kamu telah memperoleh energi warisan atau belum? Selama kamu meninggalkan ruang warisan, kamu akan muncul langsung di Aula Utama Tanah Suci. Jika mereka tidak mendapatkan energi warisan, bagaimana mereka bisa meninggalkan ruang warisan? Fang Tianan masih memikirkan fakta bahwa dia dan Meng Qingluo tidak dapat meninggalkan kuburan di Tanah Suci sebelumnya. Apakah menurutmu setiap orang, seperti kita berdua, dapat langsung memasuki pemakaman Tanah Suci? Titik-titik-titik, Meng Qingluo mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Fang Tianan dengan marah, jika di ruang warisan, menjadi jika energi warisan terdeteksi tidak memenuhi persyaratan warisan, maka orang suci dan pemenang hadiah akan langsung ditransmisikan. Selain itu, meskipun pemenang hadiah memenuhi syarat, dia tidak beruntung dan melewatkan kesempatan adalah kesalahan, itu juga akan dikirim. Dengan kata lain, semakin cepat Anda kembali ke Aula Utama Tanah Suci, semakin rendah peluang Anda untuk mendapatkan energi warisan. Fang Tianan memutar matanya, sepertinya mengerti apa yang dimaksud Meng Qingluo. Itu belum tentu benar. Meng Qingluo mengerang sejenak dan berkata, ini seperti kita, bukankah kita telah memperoleh energi warisan terakhir? Menurut aturan sebelumnya, jika tidak ada praktisi dan praktisi yang telah memperoleh warisan energi, Sein, lain kali, dia pasti akan melapor ke Aula Utama Tanah Suci setiap hari, dan jika dia mendapatkan energi warisan. Tidak bisakah kamu pergi? Fang Tianan bertanya. Tidak ada yang akan memaksamu pergi, tetapi jika kamu tidak pergi. Meng Qingluo takut Fang Tianan benar-benar akan membuat keputusan seperti itu, jadi dia segera berkata, itu akan selalu meninggalkan kesan buruk pada para tetua Tanah Suci Bar. Itu benar, Fang Tianan hanya bisa mengangguk setuju, sepertinya kita berdua sudah lama tidak tinggal di sana. Menilai dari apa yang dikatakan Meng Qingluo, Fang Tianan dan Meng Qingluo jelas merupakan pasangan ketiga yang keluar dari ruang warisan. Dengan total 12 pasang orang yang berpartisipasi, Fang Tianan dan Meng Qingluo menghabiskan uang sebanyak yang seharusnya memakan waktu terlalu lama. Namun, tepat setelah pelayan Meng Qingluo, Xiao Yu, seorang gadis berjaket kulit, tiba, Fang Tianan masih membuka mulutnya lebar-lebar dan bergumam tak percaya maksudmu, tiga bulan telah berlalu. Meski Fang Tianan sudah menebaknya saat berada di pemakaman di Tanah Suci. Keduanya menghabiskan banyak waktu. Namun, ketika keduanya kembali ke olah utama Tanah Suci, mereka hanya melihat dua pasang orang suci dan pemenang hadiah. Fang Tianan masih cukup beruntung membayangkan bahwa waktu yang dihabiskan sendirian dan Meng Qingluo tidak akan terlalu lama. Tiga bulan telah berlalu, Fang Tianan tidak mengeluh karena waktu berlalu begitu cepat, tetapi dia sedikit khawatir. Berapa banyak anak perempuan yang ditemani Tang Yan ke Tanah Suci? Ham, Xiao Yu, seorang gadis yang mengenakan jaket kulit. Saat ini, dia mendengus marah dan berkata kepada Fang Tianan. Saya tahu Anda mengkhawatirkan wanita Anda. Mungkinkah wanita kami? Tidakkah Anda lebih peduli padanya? Xiao Yu, Meng Qingluo berada di samping, menghentikan kata-kata Xiao Yu. Fang Tianan memandang gadis berjaket kulit itu dengan heran. Dia berkata dengan hampa, bagaimana Anda tahu apa yang saya pikirkan? Aku bisa menebaknya hanya dengan melihat ekspresimu, kata Xiao Yu masih dengan marah. Meskipun, di bawah instruksi Meng Qingluo, Xiao Yu tidak lagi menargetkan Fang Tianan, ekspresi wajahnya masih menunjukkan rasa kebencian. He he, Fang Tianan tidak bisa menahan senyum, sepertinya kamu cukup perhatian, tapi... Fang Tianan memikirkannya berulang kali, tetapi dia masih tidak mengerti. Dia sepertinya tidak menyinggung gadis di depannya, bukan? Oke, Meng Qingluo, sebaliknya, menatap Fang Tianan dengan mata lembut saat ini dan menjelaskan, tiga bulan sebenarnya bukanlah waktu yang lama. Secara umum, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kadang-kadang mungkin memerlukan waktu setengah tahun sampai semua orang suci dan pemenang hadiah keluar dari ruang warisan. Dalam kasus terpendek, berapa lama? Fang Tianan bertanya dengan santai. Selama semua warisan sudah ditentukan dan ada yang mendapatkannya, maka sisa orang yang masih berada di ruang warisan akan otomatis dipindahkan. Jika tidak, maukah kamu menyerangku secara langsung? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul sudut mulutnya ketika dia mendengar ini. Xiao Yu, bagaimanapun, menghadap Fang Tianan dan sedikit mengangkat dagunya, seolah ingin mengungkapkan, apakah perlu mengatakannya? Bahkan jika saya tidak mendapatkan energi warisan, apakah menurut Anda Anda dapat memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan terhadap saya? Fang Tianan masih memandang Xiao Yu dan berkata, jika Anda benar-benar tidak puas dengan saya, Anda harus berlatih lebih banyak. Untuk sebentar, Meng Qingluo memandang Fang Tianan dan Xiao Yu bolak-balik, merasa tidak berdaya untuk beberapa saat. Untungnya, Fang Tianan diam-diam berkedip ke arah Meng Qingluo saat ini, dan Meng Qingluo menghela nafas lega saat dia mengulangi hal yang sama. Kemudian, ketika Meng Qingluo memandang Xiao Yu, ada sesuatu yang aneh di matanya. Meskipun gadis berjaket kulit itu melampiaskan ketidakpuasannya terhadap Fang Tianan, alasan yang dia berikan cukup dapat diterima oleh Fang Tianan. Sudah tiga bulan sejak Fang Tianan mendengarnya, dan dia tentu saja menantikan untuk bertemu dengan ketiga putri Tang Yan. Bagaimanapun, karena Fang Tianan ketiga gadis itu datang ke Tanah Suci, bukan. Namun, setelah Xiao Yu pergi, Fang Tianan menjadi santai. Tiga bulan telah berlalu, jadi mengapa repot-repot mengkhawatirkan satu setengah bulan sekarang? Mungkin melihat raut wajah Fang Tianan, dia tiba-tiba merasa rileks. Meng Qingluo juga datang ke sisi Fang Tianan dan menjelaskan sebenarnya, Xiao Yu relatif muda bergaul. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, temanmu, de kita berdua, pasti akan diberitahu tentang situasi penerimaan energi warisan dalam jangka waktu ini. Ya, Fang Tianan menjawab dengan acuh tak acuh. Karena setiap warisan di Tanah Suci akan memakan waktu beberapa bulan atau bahkan setengah tahun, ketika Fang Tianan dan Meng Qingluo memasuki ruang warisan, Penatua Mutian Feng dari Tanah Suci, atau Xiao Yu, atau bahkan mungkin Ahda dan AR pasti akan melakukannya, beritahu Tang Yan dan tiga gadis lainnya tentang situasi ini. Saya hanya terkejut. Saya tidak menyinggung perasaannya dengan cara apapun, kan? Mengapa dia memiliki pendapat yang begitu besar terhadap saya? Fang Tianan tidak dapat memahaminya. Bahkan di kuil gunung yang tandus, ketika mereka pertama kali bertemu, kepribadian Xiao Yu, meskipun agak dingin, tidak seperti seseorang yang mengungkapkan kemarahannya kepada orang lain dengan santai. Yah, aku tahu alasannya. Meng Qingluo memandang Fang Tianan dan berkata dengan ekspresi aneh. Oh, Fang Tianan menjadi penasaran, ceritakan padaku. Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Meng Qingluo bertanya balik, sepertinya membangkitkan rasa ingin tahu Fang Tianan, tanpa sedikitpun khawatir bahwa Fang Tianan akan menggelengkan kepalanya dan menolak. Fang Tianan langsung merasa kesal, dan tanpa menjawab, dia langsung mendekati Meng Qingluo, memeluknya, dan menepuk pantatnya dengan lembut. Seolah-olah aliran deras langsung menghantam jantung Meng Qingluo, seluruh tubuh Meng Qingluo lemas di pelukan Fang Tianan. Baru kemudian Fang Tianan mendekati telinga Meng Qingluo dan berbisik, apakah menurutmu aku harus tahu? Fang Tianan dapat merasakan seluruh tubuh Meng Qingluo hampir melunakkan, menjadi air saat ini. Selanjutnya, mata Meng Qingluo tampak sedikit berair ketika dia melihat ke arah Fang Tianan. Sebagai orang suci di tanah suci, bagaimana dia bisa diperlakukan seperti ini? Dan pendekatan Fang Tianan membuat Meng Qingluo merasakan nafas pria yang kuat, terutama bagian sensitif dada Meng Qingluo, yang menempel sepenuhnya di dada Fang Tianan, yang membuat Meng Qingluo merasa bingung. Jika Fang Tianan tidak sedikit melonggarkan genggamannya setelah itu, dan hanya mendukung Meng Qingluo dan tetap berada di sisinya, Meng Qingluo mungkin tidak akan dapat berbicara dengan benar. Kalau begitu aku berkata, kamu harus lebih baik pada Xiaoyu di masa depan. Meng Qingluo bergumam pelan. Biarkan aku bersikap lebih baik padanya. Fang Tianan tersenyum pahit dan berkata sambil bercanda, selama dia tidak menatapku dengan wajah dingin, aku akan berterima kasih. Sebenarnya, Xiaoyu bersikap seperti itu karena aku. Meng Qingluo menjelaskan. Karena kamu, ekspresi Fang Tianan menjadi semakin aneh, mungkinkah ada konflik antara kamu dan Xiaoyu, dan kemudian dia mengalihkan konflik itu kepadaku. Kamu terluka? Dia menunjukkan kepedulian yang besar padamu. Oke. Yah, sepertinya salah. Saat itu, saat kita pertama kali bertemu, dia mungkin tidak begitu spesifik padaku. Meskipun tidak banyak kontak antara Fang Tianan dan Xiaoyu, itu tidak sedikit. Dalam ingatan Fang Tianan, pertemuan pertama di kuil gunung tandus bisa dikatakan paling mengesankan. Entah itu pakaian Xiaoyu, jaket kulit yang tidak mencerminkan dinginnya lingkungan, atau seruling yang dikenakan di pinggang Xiaoyu, Fang Tianan masih mengingatnya dengan segar. Fang Tianan bahkan merasa bahwa Xiaoyu harus memiliki fisik yang istimewa sebagai pelayan orang suci tanah suci. Setidaknya, di antara orang suci tanah suci lainnya yang dilihat Fang Tianan, tidak ada pelayan. Tetapi pada saat ini, Meng Qingluo sebenarnya mengaitkan perubahan sikap Xiaoyu terhadap Fang Tianan dengan alasannya sendiri, yang membuat Fang Tianan penuh rasa ingin tahu. Di akhir kalimat, Fang Tianan memandang Meng Qingluo dengan tatapan agak aneh mungkinkah Xiaoyu menyukaimu. Alasan seperti itu benar-benar membuat Fang Tianan merasa sedikit aneh. Jika Xiaoyu hanya bisa memilih antara kamu dan aku, itu sangat mungkin. Meng Qingluo bertemu dengan tatapan main-main Fang Tianan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kesal, jika tidak, kamu akan seperti ini. Ini merupakan penghinaan bagi Xiaoyu. Uh, Fang Tianan tersenyum, menyentuh hidungnya, dan berkata, saya hanya bercanda, hanya bercanda. Namun, penjelasan Meng Qingluo selanjutnya membuat Fang Tianan merasa semakin malu. Seperti yang diharapkan Fang Tianan, kehadiran pelayan belum tentu diperlukan bagi para suci di tanah suci. Orang suci tanah suci yang pernah dilihat Fang Tianan sebelumnya. Meskipun tidak ada pelayan di sekitar, bukan berarti tidak ada satupun. Namun, pelayan di sekitar orang suci relatif jarang. Orang suci gemuk yang selalu kamu ingat, ada seorang pelayan di sampingnya. Meng Qingluo sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berkata, dan dia juga seorang pelayan yang sangat cantik. Betapa cantiknya, Fang Tianan mengerutkan bibirnya, bisakah dia lebih cantik darimu? Sulit untuk mengatakannya. Meng Qingluo berpikir sejenak, berkata, kamu akan tahu kapan kamu punya kesempatan untuk melihatnya. Pokoknya pasti akan membuat mata kalian terbelalak. Uh, Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Sepertinya Anda sangat mengenal pria itu. Tentu saja, Fang Tianan masih menantikan penjelasan Meng Qingluo, langsung. Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu biarku beritahu, pelayan di sebelah orang suci gemuk ini mungkin lebih terkemuka daripada dia, bukan? Jika itu masalahnya, mata Fang Tianan akan melebar. Tahukah Anda, kemunculan gadis suci yang gemuk itu sudah membuat Fang Tianan sangat terkejut. Jika yang lain bahkan lebih tak tertahankan, Fang Tianan benar-benar tidak tahu seperti apa mata dan suasana hatinya. Sepertinya kamu masih tidak mempercayainya. Meng Qingluo memahami pikiran Fang Tianan dan berkata langsung tanpa membuat alasan apapun, namun, bagi orang suci di tanah suci, tidak ada cara untuk menuntut penampilannya dengan kasar. Saya tahu ini, Fang Tianan mengangguk setuju, fisik seseorang harus memenuhi persyaratan, dan penampilannya harus luar biasa. Bagaimana bisa ada begitu banyak calon tanah suci yang dapat dipilih? Ya, Meng Qingluo juga berkata sambil menghela nafas, jadi, untuk mencegah penampilan orang suci itu tidak sejalan dengan estetika penerima hadiah. Setelah orang suci ini, tanah suci juga akan mengizinkan orang suci itu sendiri, pilih seorang pelayan, atau seseorang dari tanah suci mengatur seorang pelayan. Oh, Fang Tianan terkejut, mengapa ini? Tidakkah kamu berharap untuk memenuhi persyaratan kamu sebagai pemenang hadiah dalam semua aspek? Meng Qingluo berkata sambil memutar matanya ke arah Fang Tianan lagi, jika orang suci itu tidak dalam kondisi yang baik, pilihlah yang bagus. Pembantu, jika yang suci penampilan santo kurang bagus, pilihlah pelayan yang berpenampilan lebih baik. Singkatnya, tanah suci berharap setiap pemenang bonti yang terpilih akan puas dengan tanah suci, terutama bagi mereka yang telah memperoleh pahala penerima karunia energi warisan. Ekspresi Fang Tianan sedikit terkejut, tapi dia pulih dengan cepat. Setidaknya, dari sudut pandang Fang Tianan, perilaku tanah suci mudah dimengerti. Sama seperti Fang Tianan, jika dia bertemu dengan orang suci gemuk itu alih-alih Meng Qingluo, bahkan jika Fang Tianan memiliki rasa identifikasi awal dengan tanah suci setelah mendapatkan energi warisan dari tanah suci, Fang Tianan menghadapi orang suci seperti itu sepanjang hari, suasana hatiku mungkin tidak terlalu optimis. Jika ada pelayan yang tampak sangat luar biasa di samping orang suci itu, itu akan membuat Fang Tianan merasa sedikit lebih baik. Namun, orang-orang di tanah suci tidak takut penampilan pelayan dan orang suci akan terlalu berbeda, yang akan menyebabkan suasana hati yang lebih buruk. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bagaimana mungkin, Meng Qingluo tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Fang Tianan dengan tatapan kosong. Kemudian, seolah dia menyadari bahwa dia belum berbicara dengan jelas sekarang, dia menambahkan, pelayan di sebelah orang suci akan mengikuti orang suci itu. Bersama-sama, kita akan melayani pemenang hadiah. Uh, Fang Tianan tiba-tiba mengerti. Saya yakin ini adalah beli satu gratis satu. Pantas saja si Yaoyu yang mengenakan jaket kulit memiliki ekspresi seperti itu saat menghadapi Fang Tianan. Terlebih lagi, terutama setelah Fang Tianan memperoleh energi warisan tanah suci, pada hari pertama dia keluar dari ruang warisan, dia memikirkan wanita di sampingnya yang tiba-tiba acuh-ta'acuh. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Meng Qingluo tanpa daya dan berkata, aku tidak memiliki niat itu, dan usia Xiaoyu benar-benar terlalu muda. Tidak terlalu muda, Meng Qingluo tersenyum pada Fang Tianan dan berkata sambil bercanda, ini adalah aturan tanah suci, dan Xiaoyu tidak bisa melanggarnya. Sepertinya ini adalah misiku sebagai orang suci. Ini seperti memilih pemenang karunia dan mewarisi warisan tanah suci. Aku cukup beruntung bisa memilihmu. Aku seharusnya cukup beruntung bertemu denganmu, kan? Setelah memikirkannya, Fang Tianan masih mengatakan ini. Jika Fang Tianan tidak cukup beruntung untuk berpartisipasi dalam bonti untuk merekrut menantu di tanah suci, menjadi pemenang hadiah di kota Simujiya, dan mengikuti Meng Qingluo ke tanah suci, bagaimana bisa Fang Tianan dapat melakukannya saat ini, menjadi seorang kultifator alam kaisar suci, bagaimana dia bisa menyempurnakan area Xuanwu dalam teknik budidaya empat simbol. Meskipun dalam perjalanannya Fang Tianan menemui banyak krisis karena hubungannya dengan Meng Qingluo, dan juga banyak tantangan dan bahaya dalam proses mendapatkan energi warisan, namun hasil akhirnya untuk Fang Tianan secara keseluruhan masih sangat bagus. Terlebih lagi, selain Fang Tianan, ada orang suci yang perhatian seperti Meng Qingluo. Malam itu, Fang Tianan secara alami tinggal di kediaman Meng Qingluo, dan tidak memaksa untuk mencari ketiga gadis Tang Yan. Dalam kata-kata Meng Qingluo, Fang Tianan akan memiliki tempat tinggalnya sendiri di tanah suci hanya setelah upacara Master Sekte. Sebelumnya, tempat tinggal Meng Qingluo adalah tempat terbaik bagi Fang Tianan untuk tinggal. Hal ini berlaku untuk pemenang hadiah dan orang suci sebelumnya. Setelah mengalami pengalaman menerima energi warisan, hubungan antara Fang Tianan dan Meng Qingluo akhirnya langsung terbuka. Di mata orang-orang lain di tanah suci, sah saja bagi Fang Tianan dan Meng Qingluo untuk hidup bersama. Tidak ada yang akan mengatakan lebih dari beberapa kata. Bahkan Xiaoyu, pelayan di sebelah Meng Qingluo, kadang-kadang melontarkan komentar sinis saat menghadapi Fang Tianan. Namun, Xiaoyu tidak akan keberatan jika Fang Tianan tinggal di kamar Meng Qingluo. Fang Tianan bahkan berpikir jika dia tidak benar-benar mendapatkan energi warisan, atau jika Meng Qingluo tidak puas dengannya, penampilan Xiaoyu akan menjadi lebih ekstrim. Keesokan harinya, Fang Tianan mengikuti Meng Qingluo ke olah utama tanah suci. Selain tiga pasang orang suci dan pemenang hadiah yang terlihat sebelumnya, kali ini, jumlah tetua tanah suci yang datang ke olah tanah suci tampaknya lebih besar. Benar saja, ketika Fang Tianan masih sedikit bingung, Meng Qingluo berbisik di telinganya semua tetua tanah suci telah tiba. Mata Fang Tianan hanya menatap kursi tepat di depan olah, dan dia tahu apa yang sedang terjadi. Ada lebih dari 30 penatua di seluruh tanah suci, termasuk ahli alkimia seperti Mu Tian Feng. Namun, Mu Tian Feng, sebagai ahli alkimia, dapat menduduki peringkat ke-12 di antara lebih dari 30 tetua. Selain itu, masing-masing tetua di tanah suci ini memancarkan aura unik yang berwujud dan tidak berwujud jumlah penggarap alam kaisar suci di tanah suci hanya sekitar 10. Sisanya secara alami sangat diperlukan, termasuk para tetua yang merupakan ahli alkimia seperti Penatua Mu Tian Feng, dan para tetua yang memiliki kemampuan khusus dalam menyempurnakan senjata. Di antara semua kursi tetua, mereka yang paling jauh, Fang Tianan bertanya-tanya, apakah mereka memiliki kontribusi khusus untuk tanah suci, atau memiliki kemampuan luar biasa dalam hal-hal selain alkimia dan pemurnian senjata, seperti formasi atau budidaya tanaman obat alam Raja Suci. Hanya dengan cara inilah kita dapat terdaftar sebagai Penatua Tanah Suci. Sepertinya kita seharusnya bisa melihat banyak pembudidaya yang keluar dari ruang warisan hari ini. Fang Tianan bergumam diam-diam sambil mendengarkan penjelasan Mengkingluo, jika tidak, mengapa para tetua tanah suci akan melakukannya? Hadir? Tidak, Mengkingluo angkat bicara dan menjawab, mungkin para tetua sudah tahu bahwa apa yang Anda peroleh adalah energi warisan dari Master Sekte, jadi hari ini adalah cara yang disengaja untuk menunjukkan perasaan mereka, dengan megah. Ayo sambut kami berdua. Hah, Fang Tianan merasa sedikit terkejut, apakah ada makna yang begitu dalam? Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Mengkingluo berbisik, bukan hal yang mudah bagi semua tetua tanah suci untuk berkumpul bersama. Bahkan ketika kita awalnya datang ke Ola dan bersiap untuk mendapatkan warisan tanah suci, tidak semua tetua berkumpul, kan? Mengkingluo merenung sejenak dan melanjutkan, setelah hari ini, tetua agung pasti akan datang kepadamu sendirian. Hanya dengan begitu identitasmu akan dipublikasikan sepenuhnya. Apa yang membuat Fang Tianan sedikit terkejut adalah, mungkin karena dia dan Mengkingluo telah memperoleh energi warisan dari tanah suci, dan menjelang malam kemarin, sepasang orang suci dan pemenang hadiah juga memperoleh energi warisan pemenang hadiah yang mempunyai kesempatan memperoleh energi warisan menjadi semakin langka. Hal ini juga mengakibatkan pada hari ini, lima pasang orang suci dan pemenang hadiah diteleportasi keluar dari ruang warisan satu demi satu. Tapi, dilihat dari ekspresi wajah orang-orang tersebut, jelas sekali mereka semua terlihat kecewa. Ada tiga pasang anggota, akankah mereka semua mendapatkan warisan energi? Fang Tianan tidak bisa tidak menantikannya di dalam hatinya. Tidak, Mengkingluo sedikit bingung. Dia melirik ke arah orang suci gemuk yang telah diperhatikan Fang Tianan sebelumnya dan berkata, jika tebakanku tidak salah, orang suci gemuk yang selama ini kamu perhatikan orang suci itu juga harusnya, telah memperoleh energi warisan. Tidakkah kamu menyebutkan bahwa sebelum semua orang menyelesaikan energi warisan tanah suci, tidak ada cara untuk merasakannya. Siapa yang secara spesifik memperoleh energi warisan? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, jika tidak, setiap saat sepasang berjalan keluar, para tetua tanah suci harus mengambil tindakan dan mengekspresikan diri. Dalam waktu singkat, kecuali jika Anda adalah orang yang sangat familiar, Anda mungkin dapat menemukan beberapa tanda, tetapi Anda baru saja keluar dari ruang warisan tanah suci. Kurang lebih, tubuh Anda akan membawa sedikit energi warisan. Mengking Luo menjelaskan, pada saat ini, sebagai pewaris, ekspresi wajah adalah yang paling penting. Namun, saat kita tinggal lebih lama di dunia luar, energi ruang warisan melekat padanya kita secara alami akan melemah dan menghilang secara bertahap. Ya, Fang Tianan hanya bisa menganggup dengan penuh emosi. Selama energi ruang warisan pada orang-orang suci dan pemenang hadiah ini berangsur-angsur menghilang, maka, sebagai tetua tanah suci, atau orang-orang suci, mereka secara alami dapat membedakan siapa yang telah memperoleh energi warisan. Sebaliknya, informasi yang dapat diperoleh oleh orang luar seperti Fang Tianan dalam keadaan seperti itu belum tentu luar biasa. Memikirkan hal ini, Fang Tianan cukup terkejut dan terus melihat ke arah orang suci gemuk dan pemenang hadiah di sebelahnya. Yang membuat Fang Tianan sedikit menyayangkan adalah setelah seharian penuh, tiga pasang anggota terakhir masih berada dalam kata ruang warisan dan belum keluar dengan lancar. Ini juga membuat Fang Tianan semakin yakin dengan tebakan Mengkingluo. Dan malam itu, ketika Fang Tianan bersiap untuk pergi ke kota kecil di kaki gunung tanah suci untuk bertemu dengan ketiga putri Tang Yan, Xiaoyu mendatangi Fang Tianan dengan wajah dingin dan berkata, Penatua Agung ingin untuk bertemu denganmu. Bukan, Fang Tianan sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, Bukankah aku baru saja melihat yang ini di siang hari bolong? Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana semua orang berada di Aula Utama Tanah Suci pada siang hari, di hadapan semua orang, Fang Tianan tahu bahwa ada beberapa hal yang sulit untuk diucapkan dengan lantang. Hanya secara pribadi, pertemuan antara Tetua Agung dan Fang Tianan dapat melibatkan beberapa informasi orang dalam tentang warisan tanah suci. Oleh karena itu, Fang Tianan menekan pikirannya untuk bertemu Tang Yan dan ketiga gadis itu dan datang ke ruang tamu kediaman Mengkingluo. Dan Xiaoyu tiba-tiba pergi diam-diam bersama Mengkingluo saat ini. Di seluruh ruang tamu, hanya Fang Tianan dan Tetua Tanah Suci yang tersisa. Tidak banyak kesopanan di antara mereka berdua. Jika Fang Tianan masih sedikit bingung dengan tindakan Tetua Agung di awal, maka setelah Mengkingluo dan Xiaoyu pergi, aura seorang kultifator alam Kaisar Suci tiba-tiba keluar dari Tetua Agung dan diarahkan ke arahnya sejauh Fang Tianan prihatin. Pada saat yang sama, tubuh Fang Tianan ditarik secara misterius, dan dia melepaskan aura seorang kultifator Kaisar Suci untuk menghadapinya. Pada saat ini, senyuman dengan cepat muncul di wajah Tetua Agung Tanah Suci. Dan aura kultifator Saint Emperor Realem di sesepu agung juga menghilang. Ini adalah ujian bagi sesepu agung untuk menguji tebakannya. Reaksi Fang Tianan memberikan bukti terbaik. Entah itu Fang Tianan atau pemenang hadiah lainnya, ketika mereka bertemu dengan Tetua Agung untuk pertama kalinya setelah memasuki Tanah Suci, Tetua Agung selalu mempertimbangkan tingkat kekuatan setiap orang. Perubahan kekuatan Fang Tianan, terutama kekuatannya di tahap awal alam Kaisar Suci, tidaklah menipu. Selamat, selamat, Tetua Agung Tanah Suci tersenyum dan berkata kepada Fang Tianan. Ini hanya keberuntungan. Fang Tianan menjawab, ini bukan hanya keberuntungan. Tetua Agung Tanah Suci berkata dengan kehadiran Dewa Tua, jika kamu bisa menjadi Master Sekte Tanah Suci murni karena keberuntungan, itu akan terlalu mudah. Setidaknya, secara fisik pelatihan dalam hal bakat, serta apakah itu cocok untuk warisan Tanah Suci kita, ini adalah faktor yang paling penting. Karena Pena Tua Agung telah memutuskan di dalam hatinya bahwa Fang Tianan telah memperoleh energi warisan Tanah Suci, dia secara alami menjadi kurang sopan ketika berbicara. Adapun apa yang ditanyakan Tetua Agung selanjutnya, Fang Tianan tidak banyak menyembunyikan tentang apa yang terjadi pada Fang Tianan di ruang warisan. Terus terang, di depan para Tetua Agung Tanah Suci, bahkan jika Fang Tianan ingin menyembunyikannya, itu tidak mungkin. Paling-paling, Fang Tianan mengalami sedikit kecelakaan ketika dia berbicara tentang mendapatkan energi warisan, tetapi tidak menjelaskan bahwa teknik empat simbol yang dia praktikan memiliki hubungan yang erat dengan warisan Tanah Suci. Apa yang Hemeng Qingluo katakan, lalu apa yang Hemeng Qingluo katakan kepada Tetua Agung Tanah Suci, Fang Tianan. Dalam hal ini, Fang Tianan sangat berhati-hati saat menceritakan kisahnya. Jadi, kalian berdua benar-benar memasuki kuburan yang sebenarnya. Wajah Tetua Agung Tanah Suci segera menjadi sedikit serius. Dari segi kekuatan, wanita itu juga telah memasuki alam Saint Emperor realem awal. Itu juga di luar dugaannya. Oleh karena itu, setelah merenung sejenak, dia merasa sedikit lega, pantas saja gadis Meng juga. Untuk mencapai tingkat kekuatan saat ini, saya mendengar apa yang dimaksud Qingluo. Sebelumnya, di semua warisan Tanah Suci, tidak pernah ada situasi memasuki kuburan yang sebenarnya. Tanya Fang Tianan. Ya, Tetua Agung Tanah Suci menganggup dan mengakui, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, token yang Anda sebutkan belum pernah muncul sebelumnya. Token Fang Tianan menyadari bahwa apa yang disebutkan oleh sesepu agung itu adalah perintah lima arah. Baiklah, Tetua Agung Tanah Suci menjelaskan, di seluruh Tanah Suci, hanya ada satu token, yaitu token yang saya pegang di tangan saya ketika saya membuka gerbang cahaya ruang ujian. Pada dasarnya, di Tanah Suci, token ini ada di tangan sesepu agung. Itu juga merupakan kunci untuk membuka ruang warisan Tanah Suci. Lalu bagaimana kita menjelaskan token yang kita peroleh selama tes? Fang Tianan terus bertanya. Saya juga sangat ingin tahu tentang ini. Tetua Agung Tanah Suci tersenyum pahit dan berkata, hanya saja token ini, karena Menggel tidak dapat melihatnya, dapat diserap ke dalam tubuh, dan tidak ada apapun yang bisa diserap, bisa dilakukan saat ini. Kalau dikeluarkan lagi, saya khawatir akan menjadi misteri di warisan Tanah Suci. Bagaimanapun, Fang Tianan dan Mengking Luo akhirnya berhasil mendapatkan energi warisan, bukan? Ini adalah hal terpenting bagi Tanah Suci saat ini. Dan, Tetua Agung Tanah Suci tiba-tiba melirik ke arah Fang Tianan dan berkata, Aku seharusnya datang mencarimu tadi malam, tetapi ketika kamu muncul di aula Tanah Suci, aura di tubuhmu memberiku perasaan yang aneh. Saya telah memikirkan alasannya, dan sekarang saya dapat memahaminya sedikit. Aura di tubuhmu sangat aneh. Fang Tianan mengerucutkan bibirnya, apakah karena tingkat kekuatannya, atau karena hal lain. Keduanya, Tetua Agung Tanah Suci menjelaskan, Berdasarkan situasi masa lalu, para kultifator yang bisa mendapatkan energi yang diwarisi dari Master Sekte Tanah Suci, setelah meninggalkan ruang warisan, setidaknya akan menjadi Kaisar Suci tingkat menengah, kultifator alam. Saya mendengar King Luo menyebutkan ini. Fang Tianan sedikit mengangguk. Master Sekte dari setiap Tanah Suci, yang paling tidak kuat, semuanya bisa menjadi kultifator di tahap tengah alam Kaisar Suci. Tapi sekarang Fang Tianan hanyalah seorang kultifator di tahap awal alam Kaisar Suci. 1170. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati